Titik cahaya di kehampaan itu bagaikan setitik cahaya matahari yang menembus alam baka, sangat menyelaukan dan menarik perhatian. Titik cahaya itu tumbuh semakin besar, seperti pintu yang terbuka dengan cepat. Melalui pintu inilah tali awan menembus keluar, ujung lainnya terhubung ke Zhang Fan dan Sutong. Itu saja. Hati Zhang Fan tergerak, dan dia mengerti bahwa tujuan Sutong membimbing mereka dengan cakram awan adalah ke tempat itu. Sebelum dia selesai berpikir, sebuah kekuatan tarik tak kasat mata tiba-tiba bekerja pada tubuhnya, seolah-olah ada 180 orang kuat yang mengerahkan kekuatan mereka di ujung lain tali awan. Wuss! Seperti anak panah yang lepas dari busurnya, Zhang Fan dan Sutong langsung ditarik oleh tali dan terlempar ke arah pintu. Semakin dekat mereka, semakin besar pintu itu, secara bertahap memenuhi seluruh bidang penglihatan mereka. Melalui pintu di kehampaan ini, Zhang Fan samar-samar dapat melihat ki awan membentuk gelombang, melonjak seperti ombak, menyapu ribuan lapisan gelombang dan pecah menjadi puluhan ribu awan. Alam awan Selain alam awan, di mana lagi di dunia ini bisa ada awan ki yang bergelombang dan agung seperti itu. Itu unik di langit dan bumi, unik hanya di alam awan. Baru setelah mereka semakin dekat, Zhang Fan menyadari bahwa yang disebut pintu, itu bukanlah sebuah pintu, melainkan sebuah retakan, seperti sebuah retakan yang menampakkan tarinya dan mengacungkan cakarnya ke seluruh dinding. Justru karena mereka semakin dekat, hal itu menjadi semakin jelas. Retakan ini seperti mulut besar yang terbuka, menelan semua yang ada di sekitarnya seperti paus menelan harimau. Saat ini, Zhang Fan dan Sutong berada di kehampaan. Dan sejauh mata memandang, selain mereka berdua, tidak ada makhluk lain, bahkan setitik debu pun. Kekuatan tarik-menarik yang mengerikan itu langsung menyerang mereka berdua. Hmm! Zhang Fan mengerang tertahan, dan hampir dengan susah payah ia tidak berteriak. Kekuatan tarik yang amat kuat itu tiba-tiba melekat pada tubuhnya, menarik empat anggota tubuhnya hingga kejiwanya, seakan-akan ingin mencabik-cabiknya menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya agar mudah dikunyah. Kekuatan semacam ini, dibandingkan dengan kekuatan 180 orang kuat di awal, seperti perbedaan antara langit dan bumi. Kekuatan asal usul luar angkasa. Zhang Fan diam-diam terkejut. Dia tidak asing dengan kekuatan ini. Beberapa saat yang lalu, dia telah menyerap kekuatan asal provinsi keluarga Zi dan memasukkannya ke dalam lengan semesta bumi besar, yang memungkinkannya untuk memblokir serangan mengerikan dari raksasa purba di puncaknya tanpa mengalami kerusakan apapun. Pada saat yang sama, dia juga telah menggunakan kekuatan pantulan untuk melukai leluhur surgawi. Yang berbeda adalah bahwa kekuatan yang meletus dari dunia di sisi lain retakan itu tidak bermusuhan. Kekuatan itu hanya ingin menghisap mereka. Jika tidak, Zhang Fan pasti akan melawan dengan keras. Meskipun dia memahami hal ini, dia secara tidak sadar meningkatkan kekuatan spiritualnya hingga ke puncaknya. Aura di sekelilingnya bergejolak, siap meledak kapan saja. Bukannya dia tidak percaya pada Sutong, tetapi kekuatannya terlalu kuat. Jika dia tidak hati-hati, mati di tempat akan dianggap hukuman ringan. Ledakan. Rasanya seperti sesaat, tetapi juga seperti seumur hidup. Dalam keseluruhan proses, konsep waktu tampak jauh dari hati Zhang Fan. Baru setelah dia dan Sutong memasuki celah itu bersama-sama, dan semangat mereka bergetar dalam gemuruh, semuanya tampak kembali kepadanya. Ledakan. Petik 2 Dengan suara teredam, Zhang Fan meninggalkan ruang hampa dan menginjakan kakinya di tanah. Dia bahkan tidak sempat melihat kemana dia melangkah sebelum menoleh ke sampingnya. Melihat Sutong berdiri dengan tenang di samping, dia menghela napas panjang dan melihat sekeliling. Hah! Zhang Fan mengira bahwa setelah meninggalkan kehampaan, dia akan berada di suatu tempat di alam awan. Namun, jika dilihat sekarang, sepertinya itu tidak terjadi. Awan-awan di sekitarnya bergulung dan meraung, kadang dekat dan kadang jauh, kadang marah dan kadang tenang. Lingkarnya hanya sekitar belasan kaki, seperti ruangan yang terbentuk murni dari awan. Awan-awan ini sangat berbeda dari apa yang pernah dilihat Zhang Fan sebelumnya. Sekilas, awan-awan itu tampak biasa saja, tetapi jika diamati lebih dekat, akan terlihat aneh. Awan-awan di segala arah mempunyai karakteristik tersendiri, yaitu bahwa setiap gumpalan awan tampaknya mempunyai kehidupan sendiri, berputar menurut pola anehnya sendiri. Dengan kata lain, dalam sangkar awan dengan keliling sekitar belasan kaki ini, tidak ada dua gumpalan kaki awan yang berputar dalam pola aneh yang sama, apalagi yang mengembun menjadi awan. Mungkinkah? Jantung Zhang Fan berdebar kencang, sebuah kemungkinan muncul dalam benaknya, dan secara naluriah dia menunduk. Pada saat ini, kakinya tidak menginjak tanah, batu, atau apapun semacam itu. Yang benar-benar menopangnya dan mengeluarkan suara keras adalah gumpalan kecil kaki awan yang biasa-biasa saja. Awan serupa itu padat, menyebar seperti kain brokat. Saat menginjaknya, awan itu tampak memiliki ketangguhan dan elastisitas yang tak terlukiskan, naik dan turun sedikit, penuh dengan rasa ritme. Tempat yang aneh. Keraguan di hati Zhang Fan semakin bertambah. Saat dia hendak berpikir, suara Sutong terdengar di telinganya. Hampir saja. Untunglah. Suara Sutong dipenuhi dengan kegembiraan tak berujung, seolah-olah dia baru saja lolos dari kematian. Melihat Zhang Fan menoleh, Sutong menghela napas panjang dan berkata, sahabat Zhang, tampaknya keberuntungan kita tidak buruk, kalau tidak, kita mungkin harus bertarung sampai mati dengan leluhur surgawi itu. Mendengar ini, Zhang Fan menganggup tanda setuju. Meskipun itu hanya konfrontasi singkat, dia telah merasakan kekuatan leluhur surgawi. Jika bukan karena fakta bahwa dia baru saja dihidupkan kembali, kekuatannya belum mencapai puncaknya, dan dia telah menjatuhkan bola pada saat yang paling penting, sulit untuk mengatakan apa hasilnya. Dengan kekuatan leluhur surgawi dan prestis Raksasa Guntur, jika pertempuran terus berlanjut, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Senior Sutong, menurutmu apa yang terjadi pada saat-saat terakhir leluhur surgawi? Setelah berpikir sejenak, Zhang Fan masih membuka mulutnya untuk bertanya. Meskipun dia mempunyai pikirannya sendiri, Sutong telah bertetangga dengan leluhur surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di dalam sangkar itu, dan juga telah terjerat dengan kesadaran di awan selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami mempunyai keunikannya sendiri. Pada saat ini, Zhang Fan secara alami harus meminta pendapatnya. Membatasi. Sutong mengerutkan kening, dan setelah berpikir sejenak, dia mengucapkan dua kata ini. Membatasi. Zhang Fan menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu mengangguk sedikit, mata senior memang seperti obor, junior ini sangat mengagumimu. Sutong tersenyum tipis, dan pada saat yang sama, seolah-olah dia telah meluruskan pikirannya, dia melanjutkan tanpa ragu-ragu, bisa jadi itu batas waktu, atau bisa jadi masalah dengan intensitas pertempuran. Sambil berkata demikian, dia menatap Zhang Fan dengan rasa puas dan gembira di matanya, jika bukan karena kekuatan teman kecil Zhang yang memaksa leluhur surgawi untuk menggunakan kekuatan penuhnya, dia tidak akan mampu mengeluarkan kelemahannya. Ini benar-benar berkah dari surga. Jika hal ini tidak jelas, dan jika dia terlibat dalam pertarungan hidup dan mati dengan leluhur surgawi di waktu lain, itu akan menjadi bencana. Zhang Fan menganggup diam-diam, kata-kata Sutong tidak enak didengar, tetapi semuanya benar. Sejujurnya, tidak ada keraguan bahwa leluhur surgawi adalah eksistensi yang beruntung. Jika tidak, dia tidak akan mampu dihidupkan kembali oleh ras surgawi setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Keberuntungan ini bahkan lebih nyata ketika menyangkut kekurangan dalam menghidupkan kembali lebih awal. Sama seperti apa yang dirasakan Zhang Fan saat bertarung dengan leluhur surgawi. Dia tidak tahu tentang aspek lain dari leluhur surgawi, tetapi dalam hal kekuatan murni, dia tidak kalah dari saat dia berada di puncaknya. Kelemahan dari kelahirannya yang lebih awal adalah ia tidak bisa bertarung dalam waktu lama. Baik itu batas waktu maupun tingkat kekuatannya, tidak ada perbedaan. Berpikir sampai di sana, Zhang Fan tertawa getir, sepertinya lain kali aku berhadapan dengan leluhur surgawi, itu akan menjadi pertempuran yang panjang dan berlarut-larut. Yang ada dalam pikirannya adalah akan ada kesempatan lain untuk bertemu dengannya, lalu dia akan mengulur waktu sampai kelemahan leluhur surgawi terungkap sepenuhnya. Sebenarnya, Sutong membuka mulutnya dan hendak berbicara, tetapi dia tiba-tiba berhenti. Hem, senior Sutong. Apakah kamu baik-baik saja? Zhang Fan segera merasa ada sesuatu yang salah dan buru-buru bertanya. Pada saat yang sama, sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Sutong saat ini tampaknya tidak ada hubungannya dengan kata, oke. Zhang Huang Sutong merupakan tubuh jiwa esensi, atau lebih tepatnya, setengah jiwa esensi. Tidak peduli di bagian mana dari jiwa esensinya berada, tidak ada eksistensi yang bisa diandalkan. Itu pasti persyaratan untuk seni pemisahan jiwa penciptaan. Dalam keadaan seperti itu, keberadaan jiwa esensi saja sudah lemah. Fakta bahwa Sutong dapat menggunakan pusaran air penciptaan untuk menahan serangan leluhur surgawi sudah di luar dugaan Zhang Fan. Kini, di mata Zhang Fan, sosok Sutong tampak kabur, bagaikan bayangan yang terpantul di air, meliuk-liuk tertiup angin. Aku, aku baik-baik saja. Sutong menarik nafas dalam-dalam, dan aura spiritual di sekitarnya berfluktuasi. Ada aroma pil di kehampaan, yang membuat orang merasa rileks dan bahagia. Di bawah pengaruh ganda fluktuasi kiroh dan aroma pil, jiwa esensi Sutong akhirnya stabil. Dia tersenyum pahit dan berkata, ini masalah lama. Jiwa esensiku telah berada di dalam sangkar itu selama bertahun-tahun, dan rusak parah. Sangat tidak stabil. Meskipun dia mengatakannya dengan santai, Zhang Fan masih dapat dengan mudah menentukan seberapa serius situasinya. Jika penguasa dao pembentukan jiwa yang lain menghadapi situasi semacam ini, mereka akan mempertimbangkan untuk merebut dan berkultifasi lagi. Untungnya, Sutong telah menggunakan seni pemisahan jiwa penciptaan sebelumnya, dan masih ada kemungkinan untuk menggabungkan dua jiwa esensi guna memperbaiki fondasi. Meskipun Sutong secara paksa menekan masalah tersebut, masih ada bahaya tersembunyi jika dia tidak bersatu dengan separuh lainnya. Pada saat ini, Zhang Fan akhirnya mengerti mengapa kaisar pertempuran Sutong begitu menolak penggabungan. Mengingat kondisi jiwa esensinya saat ini, sangat sulit untuk mengatakan pihak mana yang akan dominan setelah penggabungan. Dia membuka mulutnya, tetapi dia tetap tidak bertanya. Sebaliknya, dia melihat sekeliling dan mengganti topik pembicaraan. Senior Sutong, di mana tempat ini? Pada saat ini, penghalang yang telah menyusut berkali-kali tampaknya telah mencapai keseimbangan dan memudar dengan cepat. Mungkin akan hilang sepenuhnya dalam waktu singkat. Wujud sebenarnya tempat ini akan segera tampak di depan mata mereka. Tempat ini, he he, Sutong terkekeh. Teman kecil Sang, bukankah ini tempat yang selalu ingin kamu kunjungi? Tempat yang selalu ingin aku kunjungi? Mata Zhang Fan langsung berbinar, dan tanpa sadar dia bertanya. Kemudian, dia menjawab sendiri, Cloud Pool. Ini Cloud Pool. Hahaha. Sutong tertawa terbahak-bahak dan berkata, benar sekali. Tempat ini adalah inti sejati alam awan, jalur kehidupan ras surgawi, dan juga kunci formasi jiwaku di masa lalu, kolam awan. Sebelum tawannya menghilang, awan di sekelilingnya tiba-tiba menghilang bagaikan angsa yang terkejut, memperlihatkan wujud asli Yun Chi di depan mata Zhang Fan. 1152. Kolam Awan. Awan-awan berkumpul dan menyebar, lautan awan bagaikan samudera luas, senantiasa berubah. Ombak besar mencapai langit, arus bawah melonjak, saling bertabrakan. Jika awan digantikan oleh air laut, tidak akan ada bedanya dengan lautan. Awan yang terpencar akibat tabrakan itu tidak menghilang. Sebaliknya, mereka berkumpul dan berubah menjadi benang-benang halus yang tak terhitung jumlahnya. Setiap benang sangat kuat seperti tanaman merambat tua, dan jauh dari sesuatu yang dapat dibandingkan dengan awan biasa. Dalam sekejap, awan-awan di sekitarnya pun menghilang, memperlihatkan di hadapan Zhang Fan dan Su Tong inti sebenarnya dari alam awan, kolam awan. Ini adalah kolam awan. Mata Zhang Fan sedikit linglung saat dia melihat pemandangan di depannya. Penampakan cloud pool yang sebenarnya sangat berbeda dengan apa yang dia bayangkan. Menurut pemikiran Zhang Fan, yang disebut, kolam awan, sebenarnya adalah sebuah kolam, tetapi kolam itu dipenuhi awan, dan merupakan salah satu dari tiga harta karun di awan, tidak lebih. Sekarang setelah dia melihat lagi, dia mendapati bahwa bukan itu masalahnya. Kolam awan, menurutku, nama itu seharusnya laut awan. Itulah yang sebenarnya dipikirkan Zhang Fan. Awan yang muncul di depannya tidak ada habisnya, dan dapat digambarkan sebagai lautan. Lautan awan, itu bukan permukaan datar seperti lautan sungguhan. Melainkan, bentuknya seperti busur dan condong ke tengah, seperti corong raksasa yang menelan awan-awan tak terduga yang muncul entah dari mana. Karena bentuknya yang seperti corong ini, saat Zhang Fan memandang kekejauhan, dia samar-samar melihat titik hitam kecil muncul tepat di tengah-tengah kolam awan. Meskipun disebut titik hitam kecil, sebenarnya itu adalah keberadaan yang sangat besar. Kalau tidak, mustahil untuk melihatnya bahkan dari jarak yang begitu jauh. Kolam awan. Su Tong ku kembali lagi. Berdiri berdampingan dengan Zhang Fan, Su Tong berbicara dengan rasa nostalgia dan juga rasa kehilangan. Teman Zhang, tahukah kamu bagaimana orang tua ini mencapai kesuksesan besar dalam roh primordialnya? Setelah beberapa saat, Su Tong menoleh, dan berkata kepada Zhang Fan seolah-olah ada sesuatu yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Junior tidak tahu, Zhang Fan menggelengkan kepalanya. Saya hanya tahu bahwa kemampuan senior untuk menjadi formasi jiwa terkait dengan kolam awan ini. Benar sekali. Tanpa Yun Chi, tidak akan ada Su Tong seperti sekarang ini. Su Tong mengangguk. Dia tidak tahu apakah itu ilusi, tetapi Zhang Fan sepertinya mendengar kesedihan tersembunyi dalam kata-katanya. Bagaimana mungkin ada logika seperti itu di dunia? Demi kesuksesan besar roh primordial, demi keabadian. Su Tong tidak memberi Zhang Fan kesempatan untuk bertanya lebih lanjut. Ia menunjuk ke bagian tengah corong dan berkata, Teman muda Zhang, jika kamu dapat menempati tempat ini dan meminjam kolam awan untuk berkultivasi selama 30 tahun, dengan kondisi kultivasi dan tekatmu saat ini, aku dapat menjamin kamu untuk melangkah ke kondisi rahasia umur panjang. Membantu Anda memasuki alam rahasia umur panjang. Di dunia yang luas ini, siapa yang berani mengatakan hal seperti itu? Karena Su Tong bisa mengatakannya, itu membuktikan bahwa dia memiliki cukup kepercayaan pada Yun Qi, yang jauh melampaui harapan Zhang Fan. Menurut Zhang Fan, seperti halnya saat dia mencari berbagai macam ramuan spiritual di awal pembentukan inti dan berusaha sekuat tenaga untuk meningkatkan peluang pembentukan inti, kolam awan ini juga seharusnya memiliki efek yang sama dengan ramuan spiritual tersebut. Kalau dipikir-pikir sekarang, semuanya sudah berbeda. Dari nada bicara Su Tong, Cloud Pond ini sudah cukup baginya untuk mengambil langkah penting itu. Apa itu kolam awan? Mengapa Su Tong begitu percaya diri? Zhang Fan menjadi semakin penasaran. Namun, melihat Su Tong tidak berniat mengatakan lebih banyak, dia tidak langsung bertanya. Lagipula, ketika saatnya tiba, Su Tong harus mengatakan apa yang perlu dikatakan. Tidak perlu tidak sabar. Karena itu, dia menganggup dengan tenang dan tidak berbicara. Melihat ini, sekilas kekaguman melintas di mata Su Tong. Semua orang memahami logika ini, tetapi berapa banyak orang yang bisa tetap tenang di bawah godaan umur panjang. Ketenangan ini tidak berlangsung lama. Zhang Fan tampaknya telah memikirkan sesuatu, dan dia mengalihkan pandangannya dari awan yang memenuhi langit dan bertanya, bolehkah saya bertanya, senior, apa itu cakram awan tadi? Bagaimana bisa itu menarik kita ke sini? Zhang Fan tidak menanyakan hal ini begitu saja. Ia ingin menanyakannya saat pertama kali bertemu. Jika bukan karena situasi saat itu yang tidak memungkinkan, ia tidak akan menunggu sampai sekarang. Kolam awan. Hahaha. Su Tong tertawa terbahak-bahak dengan kebanggaan yang tak terlukiskan. Mungkinkah? Zhang Fan adalah orang yang cerdas. Melihat ekspresinya, dia langsung mengerti. Senior, Mungkinkah kolam awan adalah teknik unik yang diciptakan oleh senior? Ya. Melihat keterkejutan di wajah Zhang Fan, Su Tong menjadi semakin puas dan berkata, teknik hebat pemanggilan awan ini adalah sesuatu yang aku ciptakan dengan menggabungkan teknik rahasia jalan penciptaan, misteri jalan pil, dan teknik rahasia awan yang unik. Itu adalah hal yang paling aku banggakan dalam hidupku selain dari pencapaianku di jalan pil. Hal apa yang paling kamu banggakan selain pencapaianmu di pil dao? Ketika kata-kata ini sampai ke telinganya, Zhang Fan terkejut. Baru kemudian dia menyadari bahwa efek dari Cloud Pound jauh melampaui imajinasinya. Perlu diketahui bahwa selain identitas Su Tong sebagai ahli pil dan pencapaiannya dalam dao pil, ia juga seorang penguasa dao transformasi dan pewaris sejati dari jalan penciptaan. Menciptakan teknik rahasia ini adalah hal yang paling ia banggakan. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa pentingnya ia menempatkan apa yang disebut teknik hebat penarik awan ini. Teman muda Zhang, perhatikan baik-baik. Su Tong tidak dapat menahan diri ketika berbicara tentang titik harga diri. Dia tidak terlalu peduli dan langsung menunjukkannya di depan Zhang Fan. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat bahwa perhatian Zhang Fan terpusat padanya. Su Tong mengulurkan tangannya dan meraih udara. Pada saat ini, mereka berdua berada di kolam awan. Su Tong mengulurkan tangan dan meraihnya. Selain ki awan, apa lagi yang bisa dia dapatkan? Dengan satu telapak tangan penuh awan, dia tiba-tiba menariknya kembali dan membentangkannya di depan Zhang Fan. Kemudian, dia mengepalkannya rat-rat. Kresek, kresek. Cahaya hijau itu seperti kuncup hijau pada pohon kecil setelah musim dingin berlalu dan musim semi tiba. Warnanya lembut dan manis. Warna lembut ini terus mengalir di antara jari-jarinya. Setelah beberapa saat, Su Tong membuka telapak tangannya lagi. Di tengah telapak tangannya ada kolam awan lainnya. Kolam awan itu hanya seukuran telapak tangan. Di tangannya, kolam itu membawa perasaan unik dari ki awan, serta tekstur dan kilau yang tak terlukiskan. Sekali lihat, orang bisa tahu bahwa itu bukan barang biasa. Melihat kolam awan ini, raut wajah Zhang Fan langsung membeku. Karena ia sudah lama tertarik padanya, ia tentu saja langsung mengenalinya. Kolam itu persis sama dengan yang digunakan Su Tong di ruang hampa. Teman muda Zhang, apa kabar? Su Tong dengan bangga menyimpan cloud pon dan bertanya sambil tersenyum. Zhang Fan dengan tulus memuji, luar biasa. Hahaha, Su Tong tertawa terbahak-bahak. Teman muda, apakah kamu tertarik mempelajari teknik ini? Jika ya, orang tua ini bersedia mengajarimu. Ada hal baik seperti itu. Hati Zhang Fan tergerak. Sebelum dia selesai berpikir, dia melihat tatapan mata Su Tong yang penuh dengan urgensi. Seolah-olah dia tidak sabar untuk mengajarkan teknik hebat penarik awan ini kepadanya sesegera mungkin. Setelah bertahun-tahun, dia telah melihat banyak orang, baik dan jahat. Zhang Fan dapat melihat sekilas bahwa urgensi di mata Su Tong tidak mengandung sedikitpun kebencian atau rencana jahat. Itu hanya keinginan murni. Setelah berpikir sejenak, dia mengerti. Pada akhirnya, dia tidak punya rasa percaya diri. Dia takut berita ini akan menyebar ke seluruh langit dan bumi, jadi dia meninggalkan teknik ini sebagai kenang-kenangan. Awalnya, dia sudah tergoda oleh teknik hebat penarik awan. Sekarang setelah dia memahami pikiran Su Tong, Zhang Fan mendesah dalam hatinya. Dia tidak bermaksud bersikap tidak masuk akal dan mengangguk. Junior berterima kasih kepada senior karena telah mengajariku teknik ini. Baiklah, tangkap. Su Tong tidak ragu-ragu, dan dia tertawa keras sambil mengulurkan tangannya dan menunjuk ke arah Zhang Fan. Setelah itu, sebuah bola bundar kecil yang bersinar dengan sembilan warna dan berstruktur kristal bagaikan permata melayang dari ujung jarinya dan terbang menuju Zhang Fan. Merek Jiwa. Pupil mata Zhang Fan mengerut, dan tanpa ragu dia mengulurkan tangannya untuk meraih merek jiwa yang melayang di depannya dan mencubitnya. Ledakan. Dalam sepersekian detik, potongan besar teks dan gambar melintas dalam pikirannya. Ketika semuanya kembali tenang, Zhang Fan perlahan membuka matanya, dan matanya dipenuhi dengan kejutan yang menyenangkan. Keajaiban dan kedalaman teknik hebat penarik awan telah sepenuhnya melampaui imajinasinya. Teknik hebat penarik awan berakar di awan dan terhubung dengan dunia. Seperti yang dikatakan Su Tong, teknik ini unik di dunia, tetapi penciptanya, Su Tong, punya alasan untuk merasa bangga. Di dunia manapun, dari pecahan dunia dewa hingga dunia roh di tengah, dunia fana di bawah, dan bahkan berbagai dunia luar, selama awan-awan ditangkap oleh para ahli yang menggunakan teknik hebat penarik awan, mereka dapat diubah menjadi cakram awan. Cakram awan ini terhubung erat dengan dunia. Cakram ini seperti kunci, yang dapat menuntun pemilik cakram awan ke tempat cakram itu berada saat diperlukan. Inti masalahnya adalah awan, dan kapan menggunakannya. Zhang Fan memilah-milah semua yang ada di pikirannya dan segera membungkuk kepada Paman Tong, yang wajahnya dipenuhi dengan ekspresi ingin tahu, dan berkata dengan serius, Zhang Fan berterima kasih kepada senior karena telah mengajariku keterampilan ini. Zhang Fan ini sangat berterima kasih dan tidak akan pernah melupakannya. Asalkan kamu menyukainya, aku tidak perlu khawatir. Su Tong melambaikan tangannya dengan santai. Sejak dia melihat bagaimana Zhang Fan tercengang dan terpikat oleh teknik hebat penarik awan, senyumnya tidak pernah berubah. Zhang Fan menganggup dan menyembunyikan rasa terima kasihnya di dalam hatinya. Ada beberapa hal yang tidak perlu disebutkan terus-menerus. Arti penting teknik hebat penarik awan jelas tidak perlu dijelaskan lagi. Itu adalah teknik tertinggi baginya untuk berpindah antar dunia di masa depan. Jika dikombinasikan dengan salah satu dari enam harta dewa sejati di bumi, cakram bintang, itu akan seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Namun, semua itu akan terjadi nanti. Zhang Fan memikirkannya sebentar sebelum melupakannya. Baiklah, ayo berangkat, Zhang Fan. Setelah mengajarinya teknik hebat penarik awan, kaisar perang Xu Tong tampak lega. Ia menepuk bahu Zhang Fan dan menunjuk ke depan. Dengan itu, ia melangkah maju. Arah yang ia tuju adalah depresi pusat dari seluruh kumpulan awan. Zhang Fan mengikutinya dengan tergesa-gesa, melangkah ke awan dan melayang bersama angin. Dia mengikutinya dari dekat. Senior Xu Tong, kita mau pergi ke mana? Untuk bertemu, teman lama. Xu Tong bahkan tidak menoleh ke belakang. Namun, tidak sulit bagi Zhang Fan untuk memahami dari penekanan pada kata, teman lama, bahwa definisi, teman ini mungkin sangat bisa diperdebatkan. Setelah memperoleh pemahaman kasar, Zhang Fan tidak bertanya lagi. Dia mengikuti Xu Tong dari dekat melintasi lautan awan yang luas. Setelah waktu yang sangat, sangat lama, terdengar suara gemuruh dan awan-awan terurai oleh angin kencang. Dua sosok berdiri di udara dan memandang kekejauhan. Zhang Fan, apakah kamu melihatnya? Ekspresi Xu Tong jelas serius saat dia menunjuk ke suatu tempat di depannya dan berkata kepada Zhang Fan. Saya melihatnya. Zhang Fan menganggup dengan ekspresi cekung. Sekarang, dia akhirnya tahu apa yang dimaksud Xu Tong dengan teman lama. 1153. Senior Xu Tong, teman lamamu ini terlihat sangat luar biasa. Ekspresi Zhang Fan tampak muram. Dia akhirnya tahu apa yang dimaksud Xu Tong dengan sahabat lama. Puluhan ribu kaki di depan mereka, sebuah prasasti awan yang mengjulang tinggi muncul di garis pandang mereka. Dilihat dari jauh, itu hanyalah sebuah prasasti batu yang terbentuk dari ki awan. Itu terlalu umum di alam awan dan tidak aneh. Namun saat keduanya mendekat, prasasti awan ini perlahan-lahan memperlihatkan fitur-fiturnya yang luar biasa. Merah, merah terang darah. Mengalir, mengalir darah. Selain awan kipada garis luar dan kata-kata pada prasasti, semua yang ada pada prasasti awan diwarnai dengan warna darah. Warna-warna darah ini telah melewati bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan tidak menunjukkan tanda-tanda penuaan. Warna-warna ini mengalir perlahan seolah-olah berada di dalam tubuh manusia yang hidup, dan warnanya sangat terang. Tempat-tempat dengan warna darah paling kental adalah nama-nama yang tertera pada prasasti darah. Mereka semua tampak memiliki kehidupan mereka sendiri, hidup dan tampak nyata, memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka. Pada saat yang sama, darah segar mengalir di tepi kata-kata. Dari waktu ke waktu, segumpal energi darah akan berjuang keluar dari kata-kata, menangis dan berputar seperti roh yang penuh dendam yang selamanya terikat dalam blood stella. Tidak peduli seberapa banyak ia menangis dan berjuang, ia tidak dapat lepas dari kendali blood stella. Ini. Melihat kata-kata berdarah itu, wajah Sutong menunjukkan ekspresi kasihan. Ekspresi Zhang Fan berangsur-angsur menjadi serius dan serius. Semakin lama Zhang Fan menatap kata-kata berdarah ini, semakin luar biasa jadinya. Pada setiap nama yang terbuat dari darah, terdapat benang-benang merah darah yang samar-samar terlihat dan sangat tipis yang menjulur keluar. Benang-benang itu menyebar jauh ke kejauhan, saling terkait dan terjerat dengan benang-benang dari nama-nama lainnya sebelum akhirnya menghilang ke dalam kehampaan. Ini pasti penjara kolam awan yang dibicarakan Yun Heiau. Sesaat kemudian, Zhang Fan menghela napas panjang. Dengan pengetahuan dan kemampuannya untuk melihat, dia secara alami memahami apa nama-nama ini dan benang merah darah yang membentang entah kemana dan siapa di dalam kehampaan itu. Merasakan penderitaan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dari ras manusia di alam awan, dan kendali yang bagaikan takdir yang tidak dapat dilawan, teriakan bayangan darah yang penuh dendam saat mereka berjuang menjadi semakin menusuk telinga dan menggetarkan jiwa. Di tengah suara-suara menakutkan itu, satu orang tertidur dengan tenang. Tidak jauh dari prasasti darah itu, terdapat seorang deva setinggi 3 meter, yang jauh lebih tinggi dari kebanyakan deva, sedang berbaring miring dan tertidur lelap. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini adalah teman lama, yang dibicarakan Sutong. Tatapan Zhang Fan tiba-tiba terfokus saat dia mengamati orang ini. Makhluk surgawi ini memiliki wajah yang dipahat dan berbaring di tanah tanpa busana. Hanya sayap yang melilit punggungnya yang menutupi bagian vitalnya. Dia tampak sangat bugar dan cantik, sepenuhnya memperlihatkan kecantikan maskulin seorang pria. Ia seperti patung, tergeletak tak bergerak di tanah. Napasnya yang teratur dan dada yang naik turun samar-samar memberitahu bahwa orang ini sedang tenggelam ke dalam air yang dalam. Karena dia sedang tidur dan auranya tertahan, tidak ada yang bisa dilihat dari tubuhnya. Sebaliknya, objek di depannya sangat menarik perhatian. Itu adalah pedang panjang yang bahkan lebih panjang dari tubuh makhluk surgawi. Pedang itu ditusukkan langsung ke tanah di depan makhluk surgawi. Dari sudut pandang Zhang Fan, bentuknya yang berlebihan seperti perisai. Dari bilah hingga ujungnya, pedang panjang ini tidak seperti pedang Cloud Key yang biasa terlihat di alam awan. Sebaliknya, pedang ini terbuat dari bahan yang tidak diketahui. Seluruh tubuhnya berwarna hijau, seolah-olah seekor naga hijau sedang melingkar. Gagangnya tidak terlalu panjang, hanya sekitar 3 meter. Hanya bilahnya yang panjang dan lebar, memancarkan aura yang tak terlukiskan dan mendominasi. Pedang yang bagus. Melihat pedang besar ini, Zhang Fan segera menyingkirkan prasasti darah dan benda langit, matanya berbinar. Dengan kultivasi metode perkakasnya, dia dapat dengan jelas merasakan kemurnian pedang itu. Tidak ada darah atau dendam, tidak ada kemarahan atau kemunduran, hanya pedang yang murni. Pedang ini bagaikan pedang suci yang dipadatkan dari ki pedang yang paling murni. Pedang panjang ini adalah perwujudan esensi, pedang, dan tidak dapat disempurnakan dengan metode alat apapun. Jika bilahnya seperti ini, bagaimana dengan orangnya? Setelah beberapa saat, tatapan Zhang Fan bergerak dan terfokus pada orang yang jelas-jelas pemilik pedang panjang itu, Zhang Su. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Tepat saat dia memuji bilah pedang panjang itu, pria itu mulai sedikit gemetar, menjadi semakin kuat, seolah-olah dia akan bangun dari tidur panjangnya. Teman kecil Zhang, apakah kamu tahu siapa orang ini? Su Tong bertanya dengan santai, seolah-olah dia tidak melihat bahwa pria itu akan bangun. Bagaimana saya tahu? Zhang Fan diam-diam mengutuk, dan pada saat yang sama dengan tenang menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya tidak tahu. Su Tong sama sekali tidak terkejut dengan jawaban ini. Dia mengangguk acuh-ta'acuh dan berkata, tidak aneh kalau kamu tidak tahu identitasnya. Lagi pula, sudah terlalu lama. Kalau bukan karena kebetulan, bahkan lelaki tua ini tidak akan tahu. Semakin dia mendengarkan, semakin serius ekspresi Zhang Fan. Dari makna dibalik kata-kata pamannya, dia tahu bahwa pria ini jelas bukan orang biasa, dan mungkin merupakan tokoh legendaris. Tentu saja. Tepat saat Zhang Fan memikirkan hal ini dalam benaknya, Su Tong sudah lanjut bicara pada dirinya sendiri. Klan manusia memenangkan perang seratus ras. Setelah itu, klan manusia berjuang sendiri untuk menjadi pemimpin dunia. Akhirnya, ada manusia masa kini, perbatasan utara, Yunzong, dan bahkan ras asing dan klan hilang di bawah tanah. Klan surgawi memang luar biasa. Melihat keadaan yang tidak berjalan baik dalam perang saudara klan manusia, mereka segera mundur, menemukan alam awan, mewariskan benih api, dan meninggalkan rencana rahasia. Dengan menggunakan segala macam cara, klan surgawi masa kini mampu bertahan hidup, dan di dunia kecil ini, mereka melampaui manusia, bagaikan para dewa. Zhang Fan mendengar ini dan menganggup dalam hati. Apa yang dikatakan Su Tong persis seperti apa yang ada dalam pikirannya. Mereka yang menonjol di era yang luar biasa itu memang bukan orang biasa. Leluhur klan surgawi memang luar biasa. Tunggu. Mungkinkah? Zhang Fan tiba-tiba bereaksi, dan hatinya bergetar. Dia tiba-tiba melihat kembali ke arah lelaki yang sedang tidur yang hendak bangun, serta bila pedang panjang di depannya yang bergetar dan perlahan-lahan mengeluarkan suara gemuruh naga. Saat itu, dia mendengar suara Su Tong di telinganya. Para leluhur klan surgawi disebut leluhur karena bakat mereka yang luar biasa. Orang ini adalah salah satu dari lima leluhur surgawi, sabar yang mulia. Yang mulia pedang. Jantung Zhang Fan berdebar kencang. Pandangannya terfokus pada bila pedang panjang yang enggan dilepaskan, dan dia menganggup dalam hati. Hanya dengan mampu mengendalikan bila pedang ini, gelar sabar venerable bukanlah sesuatu yang tidak pantas. Setelah merenung sejenak, dia melihat bahwa Su Tong tidak menanggapi sabar venerable yang perlahan bangkit dan bila pedang panjang itu. Dia tahu bahwa Su Tong sudah siap, jadi dia tidak mempedulikannya. Zhang Fan menunjuk ke arah sabar venerable dan bertanya. Senior Su Tong, Orang ini adalah salah satu dari lima leluhur surgawi, bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Tidur selama beberapa tahun yang tidak diketahui, bangun setelah orang luar datang, membunuh orang luar itu, dan kemudian tertidur lelap lagi. Ini hanyalah hasil kerja mayat atau boneka yang telah dimurnikan. Bagaimana bisa yang mulia pedang, salah seorang dari lima leluhur surgawi, muncul dalam keadaan seperti itu di tempat seperti itu. Sabar venerable yang asli sudah meninggal sejak lama. Su Tong mendesah kagum. Kolam awan adalah salah satu dari tiga harta karun klan surgawi, tetapi sebenarnya itu adalah harta karun yang dipelihara oleh alam awan itu sendiri. Sebagai harta karun pertama dari tiga harta karun, tidak mudah untuk mengendalikannya. Lima leluhur surgawi merupakan satu-satunya pusat kekuatan yang tersisa dari klan surgawi setelah mereka datang ke alam awan. Demi bisa mengendalikan Cloud Pool, Celestial klan membayar harga yang sangat mahal, termasuk salah satu dari lima pembangkit tenaga listrik, Sabar venerable. Ketika klan surgawi mendirikan diri di alam awan, Sabar yang mulia telah meninggal. Yang ada di depan kita hanyalah tubuhnya dan niat pedang yang tersisa. Jadi begitu. Zhang Fan juga menghela napas panjang. Bahkan setelah kematiannya, niat pedang itu masih ada, dan dia bersumpah untuk menjaga apa yang dia hargai saat dia masih hidup. Itu benar-benar mengagumkan dan mengejutkan. Menurutnya, Sabar venerable dan para kultifator pedang kuno itu serupa dan menempuh jalan yang sama. Hanya saja yang satu mendominasi dengan pedangnya, sedangkan yang lain tajam dengan pedangnya. Keduanya memiliki kecerdikan masing-masing. Sepertinya aku tidak bisa menghindari Sabar venerable jika aku ingin melakukan apapun di Cloud Pool. Tetapi bagaimana Sutong bisa menghindari Sabar venerable dan memperoleh roh primordial pencapaian agung di kolam awan? Saat Zhang Fan sedang merenung, tubuh Sabar venerable bergetar dan bila pedangnya yang panjang hampir membelah langit. Sutong tiba-tiba mengulurkan tangannya dan membuat gerakan mencengkeram di udara. Gerakan mencengkeram ini mirip dengan saat ia menggunakan teknik menarik awan. Namun, dalam sekejap mata, pupil Zhang Fan tiba-tiba mengecil dan matanya dipenuhi kengerian. Secerca aroma obat, seolah-olah seorang pria dan seorang wanita terjerat dalam pelukan penuh gairah, terjalin dan memenuhi dunia. Aromanya sangat lembut dan ada di mana-mana, seolah-olah pelukan seorang ibu telah memasuki dunia. Dalam aroma obat, pikiran Zhang Fan menjadi kabur dan dia merasa mengantuk. Keamanan dan kehangatan semacam itu sudah cukup baginya untuk melepaskan segalanya dan tertidur lelap. Ada yang salah. Tiba-tiba, Zhang Fan membuka matanya. Tubuhnya memancarkan cahaya kemasan, dan aroma obat di tubuhnya pun padam. Matanya kembali jernih. Mimpi besar aroma hangat. Zhang Fan menatap Sutong dengan heran dan mengucapkan sebuah nama. Big Dream Warm Fragrance adalah nama wewangian obat yang bertahan lama di dunia. Ini Big Dream Warm Fragrance. Kamu benar-benar berpengetahuan luas. Sutong perlahan menarik tangannya. Dia agak terkejut karena Zhang Fan bisa mengenali aroma hangat mimpi besar. Pada saat yang sama, gemetaran Saber Venerable berangsur-angsur meredah di bawah prasasti darah di kejauhan. Dia seperti bayi yang tertidur dalam pelukan ibunya. Saber Venerable memasuki mimpi, dan bila pedang panjang itu bergetar tak berdaya sejenak sebelum kembali diam. Mata Sutong berkilat bangga. Zhang Fan juga mengerti maksudnya. Meskipun Big Dream Warm Fragrance adalah sejenis dupa, ia merupakan ramuan langka yang sulit untuk dimurnikan. Kelangkaannya terkait dengan tingkat kesulitannya untuk disempurnakan, tetapi sebagian besar disebabkan oleh penggunaannya. Sangat sedikit orang yang menyianyiakan waktu untuk mendapatkannya. Wewangian hangat mimpi besar digunakan untuk membantu orang memasuki mimpi. Wewangian ini sangat cocok bagi mereka yang sedang tidak stabil atau memiliki energi spiritual yang lemah. Masalahnya adalah ada berbagai macam teknik rahasia. Obat itu dapat menenangkan pikiran dan memaksa orang untuk tidur. Mengapa ramuan yang sulit seperti itu dibutuhkan? Bukankah itu akan membuang-buang tenaga? Satu-satunya hal yang tidak dapat dihindari adalah bahwa tubuh beberapa orang biasa sangat lemah dan bahkan tidak dapat menahan sedikitpun energi spiritual yang masuk ke dalam tubuh mereka. Baru pada saat itulah mereka perlu menggunakan wewangian spiritual ini. Itulah sebabnya mengapa ia langka dan sulit ditemukan. Teknik yang bagus sekali. Zhang Fan menatap Dewa Pedang Mulia yang perlahan-lahan mulai tenang. Dia bertepuk tangan dan tertawa. Dia dengan tulus memuji Sutong. Teknik Sutong dekat dengan Dao. 1154 Teknik yang hebat. Pujian Zhang Fan datang dari lubuk hatinya. Kelangkaan wangi mimpi besar bukanlah apa-apa. Jika dia tahu ini, dia pasti sudah membuat beberapa persiapan. Bagi seorang alkemis setingkat Sutong, itu akan mudah saja. Yang benar-benar menggerakkan hatinya adalah metode Sutong yang dengan santai mencabut ki dari awan dan memadatkannya menjadi dan ki. Tidak diperlukan pengobatan spiritual, tidak ada kuali, dan tidak ada api. Dengan satu genggaman, dan spiritual sudah setengah terbentuk. Pada saat ini, aroma hangat yang mengembirakan yang memenuhi udara hanyalah produk yang belum lengkap dan tidak dapat dikonsumsi oleh orang lain, namun aroma itu sepenuhnya mengungkapkan karakteristiknya. Hanya ini saja sudah cukup untuk memperkuat reputasi Sutong sebagai Grandmaster Alkimia nomor satu di dunia. Langkah ini mirip dengan Zhang Fan yang mengambil ki harta karun dan langsung memadatkannya menjadi harta karun. Keduanya merupakan metode yang menggunakan langit dan bumi sebagai kuali. Perbedaannya adalah metode Sutong lebih maju dan langsung menggunakan ki spiritual langit dan bumi untuk meniru khasiat obat. Metode ini benar-benar mengerikan. Haha, teman, kamu menyanjungku. Sutong membelai jenggotnya dan tersenyum. Meskipun dia bersikap rendah hati, kebanggaan di matanya tidak berubah. Ini adalah sesuatu yang dia banggakan dalam hidupnya. Sekarang dia dipuji oleh seseorang yang mengerti, dia secara alami merasa bangga. Zhang Fan tersenyum dan mengangguk. Dia mengerti bahwa metode damenguam fragrance untuk memadatkan ki menjadi pil mungkin dikembangkan oleh Sutong saat dia dipaksa melakukannya. Jika itu adalah pil lain, dia mungkin tidak akan mampu melakukannya. Namun, apapun yang terjadi, ini adalah cerminan dari pencapaian Sutong dalam bidang alkimia. Pujian ini tidaklah tidak adil. Kemudian, Zhang Fan berbalik untuk melihat bled venerable yang lebih tenang dan bilah pedang panjang di depannya. Dia sedikit mengernyit dan berkata, senior Sutong, berapa lama bled venerable bisa mempertahankan kondisi ini? Ini. Sutong memasang ekspresi canggung dan berkata ragu-ragu, tidak terlalu lama. Eh. Melihat ekspresinya, Zhang Fan tersedak sesaat. Sebuah firasat buruk muncul di hatinya. Maksudmu. Pada saat ini, dia tiba-tiba mengerti. Tidak heran Sutong ingin menggunakan metode memadatkan ki menjadi dan untuk menciptakan aroma mimpi agung. Bukankah itu berarti kita tidak bisa mengganggunya? Kemudian, Zhang Fan tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya. Itu benar. Sutong menganggup canggung, terus-menerus menggosok tangannya. Aroma hangat mimpi besar terus tercium di antara langit dan bumi. Namun, saat ini, Zhang Fan sudah kehilangan minat pada aromanya. Dia bertanya dengan heran, lalu bagaimana senior Sutong menggunakan kolam awan di masa lalu. Karena yang mulia pedang deva tidak dapat memecahkan masalah dengan aroma mimpi agung, dan Sutong mencapai tahap pembentukan jiwa di sini, sesuatu pasti telah terjadi. Itu juga merupakan berkah dari surga. Sutong menarik nafas dalam-dalam dan mengatakan yang sebenarnya, pada saat itu, ada musuh asing yang menyerang. Manusia surgawi telah mengerahkan semua kekuatan yang mereka miliki. Sabar venerable secara alami dibujuk oleh mereka menggunakan teknik rahasia, yang memberiku kesempatan untuk memanfaatkannya. Eh, Zhang Fan benar-benar terdiam. Sekarang, dia akhirnya mengerti bahwa pamannya telah menggunakan segala macam cara saat itu, tetapi dia terjebak di pinggir lapangan dan berada dalam dilema. Untungnya, yang mulia pedang dipindahkan, dan begitulah caranya dia dapat mencapai tahap transformasi dewa. Senior, kamu, kamu benar-benar beruntung dan sangat beruntung. Zhang ini sangat mengagumimu. Kamu terlalu sopan. Saat mereka berbicara, ekspresi mereka berdua agak aneh. Mereka berusaha menahan tawa, kecanggungan, dan keduanya. Dengan baik. Zhang Fan ragu sejenak, tetapi dia tetap memaksakan senyum dan berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Dengan baik. Sutong merentangkan tangannya dan berkata, aku tidak bisa mengalahkannya. Aku tahu. Zhang Fan terdiam. Siapa yang bisa mengalahkan Sutong? Pertama-tama aku akan pergi ke Pulau Awan Suara Surgawi yang kau sebutkan dan bergabung dengan Sutong yang lain. Mendengar hal ini, raut wajah Sutong berangsur-angsur menjadi serius. Zhang Fan juga mendengarkan dengan saksama. Jika aku yang memimpin setelah ini, maka semuanya akan berjalan sesuai dengan apa yang aku katakan. Aku akan membawamu untuk menemukan pohon fusang. Jika, jika semuanya tidak berjalan dengan baik, maka teman kecil, kamu dapat menggunakan boneka pembelah dewa untuk menemukan Sutong. Dengan keterampilan teman kecil, kamu masih bisa membuatnya membantumu. Zhang Fan terdiam. Ia mengerti bahwa jika Sutong adalah orang yang menang dalam penggabungan, maka pohon fusang tidak akan menjadi masalah. Jika yang lain, dengan sifatnya, ia akan melarikan diri atau mencari tempat untuk bersembunyi. Pada saat itu, akan ada liku-liku. Pertama-tama aku akan memberikan ini kepadamu. Ini adalah kunci gerbang surga. Tanpa daun pohon fusang ini, bahkan jika semua persiapan telah dilakukan, gerbang surga tidak akan terbuka. Sambil berbicara Sutong menyerahkan sebuah cahaya menyala yang bersinar di tangannya. Daun pohon fusang. Warna merah kemasan seukuran pisang ini adalah apa yang Sutong curi dari kesadaran di awan. Saat itu, Zhang Fan tahu bahwa itu pasti akan sangat berguna. Sekarang setelah dia mendengar Sutong mengatakannya, itu memang benar. Sutong tidak berpura-pura. Begitu dia berbicara, dia langsung membuang daun pohon fusang. Mata Zhang Fan berbinar, energi spiritualnya bergetar, dan awan lima warna yang pekat muncul di atas kepalanya. Seolah ada tangan tak terlihat yang menarik, daun pohon fusang langsung tersedot ke dalamnya. Dalam sekejap, terjadilah ledakan cahaya yang cemerlang. Cahaya kemasan yang menyilaukan menutupi kelima warna lainnya, berubah menjadi kemegahan yang bersinar seperti matahari. Disinilah letak hakikat sebenarnya dari pohon fusang. Zhang Fan diam-diam terkejut. Kekuatan yang terkandung planet matahari yang bertengger di pohon fusang, yang sebelumnya telah membuatnya takjub. Seolah-olah matahari berada tepat di depannya. Di atas awan keberuntungannya, pohon fusang yang terbentuk dari cabang pohon fusang bergetar hebat. Miliaran sinar cahaya kemasan menyelimutinya dan menyeret daun pohon fusang ke puncak pohon. Seluruh proses itu bagaikan matahari merah yang terbit dari cakrawala dan permukaan laut. Lambat tapi tidak panas, dan akhirnya bersinar terang. Merasakan perubahan pada awan keberuntungan, sedikit pemahaman terlintas di hati Zhang Fan. Jadi begitu. Dia akhirnya mengerti mengapa Sutong memiliki cabang pohon fusang saat itu, dan juga mengapa dia menyimpannya di teknik terlarang besar di dua alam. Dari apa yang terlihat, pertama-tama, daun pohon kembang sepatu dan cabang pohon kembang sepatu adalah satu. Dengan kata lain, cabang pohon kembang sepatu telah membentuk daun. Jika tidak, itu tidak akan cukup untuk menjelaskan ketidaknormalan pada awan keberuntungan dan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak. Kedua, saat itu, Sutong mungkin tidak menyangka bahwa ia akan dapat melarikan diri hidup-hidup. Oleh karena itu, ia meninggalkan cabang pohon fusang untuk meninggalkan petunjuk bagi keturunannya. Dari sana, mereka dapat menemukan daun pohon fusang dan membalas dendam atau menyelamatkannya. Bagi Zhang Fan, memahami masalah ini hanya butuh waktu sekejap. Tanpa menunda, dia menganggup pada Sutong dan berkata, Senior Sutong, mari kita lakukan ini. Selama kamu mengajariku metode menggunakan kolam awan, kamu bisa pergi dan melakukan hal-halmu sendiri. Setelah berhenti sejenak, dia berkata, Menurut pendapatku, pemenang akhirnya pastilah kaisar perang Sutong. Tanpa kemauan untuk bertarung, bagaimana kamu bisa menang? Enam kata ini bagaikan suara logam dan batu yang dilempar ke tanah. Tidak ada kepalsuan sama sekali, tetapi itulah pikirannya yang sebenarnya. Hahaha, terima kasih atas kata-kata keberuntunganmu, teman kecil. Bagaimana mungkin Sutong tidak mendengarnya? Dia berbalik dan tertawa. Saat dia bergerak, bola cahaya sembilan warna dengan cahaya cemerlang dilemparkan ke arah Zhang Fan. jejak roh primordial lainnya. Zhang Fan tersenyum dan membiarkan jejak roh primordial menghantam tubuhnya tanpa bergerak sedikitpun. Menyaksikan sosok Sutong yang sedang tertawa menghilang sedikit demi sedikit ke dalam awan hingga tertutup oleh awan yang bergulung-gulung dan mendidih, dia menghela nafas panjang dan berbalik. Semoga beruntung. Kaisar perang Sutong. Desahan itu terbawa angin, dan aroma herbal di udara berangsur-angsur memudar. Zhang Fan tiba-tiba berbalik untuk melihat Dewa Pedang Mulia. Pada saat yang sama, ia memperluas indera ilahinya untuk membaca jejak roh primordial yang dikirim Sutong. Hem. Bagaimana ini mungkin? Tiba-tiba, raut wajah terkejut muncul di wajahnya. Raut wajah itu semakin kuat dan kuat hingga tidak bisa dihilangkan. Tidak heran. Setelah sekian lama, Zhang Fan menghela nafas panjang. Baru sekarang dia mengerti mengapa kolam awan memiliki kekuatan untuk membantu orang mencapai tahap pembentukan jiwa, dan mengapa Sutong dapat berlari begitu cepat. Jadi begitu. Kolam awan, salah satu dari apa yang disebut tiga harta karun di awan, sebenarnya adalah harta karun paling berharga di seluruh alam di antara awan, harta karun asal-usul. Dengan kata lain, kolam awan merupakan alam di antara awan, dan alam di antara awan juga merupakan kolam awan. Kolam awan melahap kekuatan seluruh alam di antara awan dan perlahan-lahan bertambah kuat. Pada akhirnya, hal itu juga menyebabkan alam di antara awan terus meluas, seperti bayi yang baru lahir yang terus tumbuh. Jika tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya berlalu, alam di antara awan akan tumbuh hingga batasnya, dan kumpulan awan akan sepenuhnya bergabung ke dalam alam di antara awan, maka seluruh dunia akan menjadi dunia utuh yang tidak kalah dengan alam manusia. Namun, dari sudut pandang Zhang Fan, hari itu mungkin tidak akan pernah tiba. Pertama, bertahun-tahun yang lalu, di masa yang luar biasa itu, kolam awan ditempati oleh para leluhur dewa dengan harga yang mahal. Setelah itu, orang-orang seperti Sutong menggunakannya untuk mencapai dao, dan sekarang ada Zhang Fan, seorang pendatang baru. Kalau begini terus, lupakan saja pertumbuhan kekuatan melahap Cloud Pool, Realm Among the Cloud bahkan bisa ikut musnah bersamanya. Apa yang dipikirkan Zhang Fan, alasan mengapa Sutong pergi terburu-buru, juga terjawab dalam ini. Ternyata, untuk menggunakan Cloud Pool guna mengumpulkan kekuatan seluruh Realm Among the Cloud, seseorang harus menempati posisi intinya, yang juga dikenal sebagai jantung awan, yang juga merupakan tempat tinggal dewa, The Reveret Blade. Selanjutnya, seseorang perlu menggunakan kekuatan besar untuk membalikkan Cloud Pool, menggunakan kekuatan untuk memperluas Realm Among the Cloud sebagai gantinya, dan melahap kekuatan secara terbalik untuk menjadi orang yang menggunakan teknik rahasia. Untuk mencapai tahap ini, itu sama saja dengan menggunakan keberuntungan sendiri untuk secara paksa menekan makhluk hidup di alam di antara awan. Bahkan dengan bantuan kolam awan, itu tetap bukan tugas yang mudah. Cara yang paling sederhana adalah mengerahkan kekuatan awan-awan, menimbulkan bencana alam dan bencana buatan manusia di seluruh alam di antara awan, membayar harga kematian miliaran makhluk hidup untuk secara paksa mengurangi keberuntungan seluruh alam di antara awan. Bagaimanapun, ini adalah dosa besar, pembunuhan besar. Apakah dia akan menggunakan ini sebagai harga untuk mencapai pembentukan jiwa atau tidak, semuanya tergantung pada pilihan Zhang Fan sendiri. Oleh karena itu, Su Tong secara sadar menghindarinya, menyatakan bahwa dia tidak akan ikut campur. Hahaha. Tanpa peringatan apapun, Zhang Fan tertawa terbahak-bahak. Ini mungkin menjadi masalah besar bagi orang lain, sebuah pilihan besar, tapi bagi saya, apa artinya itu? Apa yang dikhawatirkan Su Tong, di matanya, sama sekali bukan masalah. Dalam sekejap, dia membuat pilihannya. Sebelum tawanya berhenti, tatapan Zhang Fan tiba-tiba terfokus pada tubuh Deva, pedang terhormat, yang secara bertahap menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Aku akan berurusan denganmu terlebih dulu. Dan kemudian mencapai pembentukan jiwa. Aku ingin melihat, di jalan menuju pembentukan jiwa, siapa yang akan menghalangi jalanku? 1155. Siapa yang berani menghentikanku dalam perjalananku menuju alam transformasi dewa? Di mata Zhang Fan, terpantul sebuah sosok besar yang gemetar hebat, Dewa Sang Pedang Mulia. Dialah orang pertama yang menghalangi jalannya. Desir. Ada riak-riak samar di udara. Pedang panjang di tanah bergetar dan mengeluarkan lolongan, seolah-olah sedang marah. Betapa sombongnya pedang itu. Zhang Fan menata pedang panjang itu dengan rasa kagum yang tak tersamar. Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat melihat bahwa lolongan itu sepenuhnya merupakan reaksi dari pedang panjang itu sendiri terhadap niat bertarung dan niat membunuh. Itulah mengapa itu sangat berharga. Pedang panjang ini, sebagaimana telah dinilainya sebelumnya, dipadatkan oleh niat pedang murni. Cara pedang itu tidak tertekuk dan mendominasi, tanpa keanggunan pedang atau ketajaman tombak. Sebaliknya, ia tidak gentar dan tidak menyerah. Raungan pedang itu merupakan manifestasi energi pedang yang pantang menyerah dan mendominasi. Sayang sekali, Zhang Fan menggelengkan kepalanya dan mendesah. Bagaimanapun juga, pedang adalah pedang. Sama seperti pedang, kekuatannya bergantung pada tangan orang yang memegangnya. Tidak ada yang memegangnya, itu hanya benda mati. Apa yang bisa kau lakukan padaku? Kalimat, apa yang bisa kau lakukan padaku, terdengar sangat bangga. Sambil berbicara, tatapan Zhang Fan tak pernah lepas dari dewa pedang, samar-samar mencoba memprovokasinya. Matanya tampak memiliki substansi, meliputi deva de bled venerable. Dengan suara, boom, itu seperti api unggun yang membubung ke langit. Bukanlah api unggun yang membubung ke langit, melainkan niat bertempur, tenaga pedang, dan tekat untuk melenyapkan segalanya. Dewa sang pedang mulia. Ledakan. Udara mengepul ke segala arah, dan awan berkumpul di segala arah. Sosok dewa yang tingginya lebih dari 10 meter muncul dan berdiri diam. Deva de bled venerable telah terbangun. Sekalipun itu hanya tubuh yang dikendalikan oleh niat pedang, sekalipun itu hanya tubuh yang sekarat, Deva de bled venerable yang tiba-tiba membuka matanya, langsung mengeluarkan kekuatan yang mengguncang bumi. Besar. Tatapan mereka bertemu, dan api kemasan tampak berkobar di mata Zhang Fan. Dengan ledakan kekuatan ini, kekuatan Deva de bled venerable sepenuhnya terungkap di depannya. Semua tujuan sebelumnya telah tercapai. Hanya tubuh Saber Inten ini saja lebih kuat dari para daulor formasi jiwa yang pernah kulawan sebelumnya. Kesan pertamanya sungguh menakjubkan. Zhang Fan telah bertarung dan mengalahkan banyak penguasa daulor tahap pembentukan jiwa dalam hidupnya. Yang terkuat di antara mereka mungkin hanya sebanding dengan tubuh yang dikendalikan oleh niat pedang. Ketika Yang Mulia Pedang berada di puncak kejayaannya, dia pasti sama kuatnya dengan Raja Serigala Bijaksana dan makhluk sempurna Chang Feng. Dia adalah seorang kultifator sempurna. Dalam sekejap, Zhang Fan memiliki penilaian yang jelas dalam hatinya. Dia juga paham bahwa ini tidak berarti bahwa Chang Kang fisik belaka benar-benar lebih kuat daripada para penguasa daulor pada tahap pembentukan jiwa. Pertarung yang ditunjukkan tidak dapat dibandingkan. Menggunakan dirinya sendiri sebagai contoh, dalam situasi di mana kekuatan absolutnya lebih rendah, dia telah membunuh banyak ahli. Siapa yang berani meremehkannya? Ledakan, petik 2. Dengan suara keras, awan jamur raksasa membumbung tinggi ke angkasa, bagaikan satu puncak yang menjulang ke angkasa dan tidak menghilang dalam waktu lama. Awan itu dibawa keluar oleh Yun Hua, yang telah mengembun di tanah selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah kekuatan pedang panjang yang tiba-tiba meletus dan menyapu. Pedang panjang itu berubah menjadi naga hijau seolah-olah hidup. Pedang itu melesat seperti kilat, seperti tangan yang mulia pedang. Telapak tangan besar itu mengepal, dan lelaki dan pedang itu langsung menyatu menjadi satu. Pria dan pedang menjadi satu. Pria adalah pedang, dan pedang juga adalah pria. Pupil mata Zhang Fan tiba-tiba mengecil. Dia menyadari bahwa dia kurang lebih telah mengabaikan sesuatu sebelumnya. Secara tegas, yang mulia sang pedang sudah tidak hidup lagi, melainkan merupakan eksistensi khusus yang terbentuk dari sisa-sisa kemauan yang kuat dan niat pedang. Dalam situasi seperti itu, penilaiannya sebelumnya benar. Dalam hal kekuatan tempur yang sebenarnya, itu jelas tidak sebanding dengan daulort formasi jiwa yang berpengalaman baik di dalam maupun di luar. Namun, saat pedang panjang itu berada di tangannya, Zhang Fan masih menemukan sesuatu yang berbeda. Seolah-olah pria dan pedang itu langsung menyatu menjadi satu, dan kekuatannya meningkat seratus kali lipat. Dalam sekejap, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Yang Mulia Pedang hanyalah eksistensi yang mengendalikan niat pedang dan memiliki kekurangan yang tidak dapat diperbaiki dalam aspek lainnya. Namun, ketika ia menggunakan pedang panjang ini, pedang itu menjadi sangat halus dan kekuatannya berlipat ganda. Sepertinya tidak akan mudah untuk mengatasinya. Zhang Fan tersenyum kecut dan melepaskannya. Jalan menuju alam pembentukan jiwa tidak akan mulus. Jika demikian, dunia akan dipenuhi oleh daulort pembentukan jiwa. Menjadi Yang Mulia Pedang hanyalah langkah awal. Segala macam pikiran melintas di benaknya. Ketika Yang Mulia Pedang melotot padanya dan Ki Pedang menyapu dunia, Zhang Fan telah mengambil tindakan. Bahkan seekor singa akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap seekor kelinci. Bagaimana mungkin Zhang Fan tidak siap saat memprovokasi dia? Tanpa disadari, di tengah kumpulan awan, dunia dalam jarak beberapa ratus kaki telah berubah. Swiss, Swiss, Swiss. Energi yang tak terhitung jumlahnya saling bersilangan. Dentuman, dentuman. Dengan ledakan sporadis, Ki Pedang tiba-tiba meledak, seolah telah menghantam batu hijau yang telah mengendap selama miliaran tahun, menyemburkan percikan api dan pecah menjadi pecahan-pecahan tajam. Sumber dari setiap suara teredam itu bukan hanya Ki Pedang, melainkan juga beberapa tanda tajam, bagaikan goresan di langit, yang bersilangan dengan Ki Pedang. Inilah eksistensi yang berperang melawan Ki Pedang dan mengeluarkan suara logam. Pedang Ki Tiba-tiba, miliaran Ki Pedang muncul entah dari mana, seakan-akan sudah lama ada di sana, hanya menampakkan wujud aslinya di bawah rangsangan Ki Pedang. Tanpa diduga, seluruh dunia telah menjadi langit Pedang Ki. Dalam radius seribu kaki, Ki Pedang datang dan pergi seperti pelangi, atau seperti ikan yang berenang di celah-celah. Jumlah mereka begitu banyak, seolah-olah mereka dapat dipotong menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya hanya dengan mengangkat tangan atau menggerakkan kaki. Ada pula gelombang panas yang berasal dari energi pedang, yang membuat seseorang merasa seolah-olah kulit mereka menempel padanya. Ledakan, dentuman, dentuman. Titik-titik Ki Pedang yang tak terhitung jumlahnya diwarnai merah, memancarkan cahaya yang menyilaukan dan mekar dalam bentuk bunga teratai. Terjadi penghancuran murni Ki Pedang dan pemurnian serta kelahiran kembali api. Teratai merah pembersih api. Jika musuh-musuh Zhang Fan di masa lalu melihat pemandangan ini, mereka pasti akan berseru, lukisan sejuta pedang. Apa yang diam-diam disiapkan Zhang Fan adalah lukisan sejuta pedang yang sudah lama tidak digunakannya. Dengan levelnya saat ini, jika dia menggunakan lukisan sejuta pedang, harta karun pamungkas sekte pedang yang telah menyerap kolam pedang tak terbatas, itu tidak akan ada bandingannya dengan masa lalu. Bang, 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 bang. Lima ledakan beruntun terdengar, dan lima cahaya pedang berubah menjadi pedang Ki sepanjang 10 ribu kaki. Mereka membubung ke langit, dan tidak ada cara untuk mempertahankan diri. Mereka adalah Kayu Jiayi Timur, Logam Geng Sin Barat, Air Rengui Utara, Inding Selatan, Lima Arah dan Lima Posisi. Di antara kelima kelompok ini, Jiayi dari Timur dan Rengui dari Utara adalah yang paling memukau. Masing-masing dari mereka telah membentuk bentuk pedang yang jelas, dan ada energi pedang, kayu, dan air yang tak terhitung jumlahnya yang meledak keluar. Di atas dua pedang raksasa itu, Naga Biru dari Timur meraung dan Kura-Kura Hitam dari Utara meraung. Naga Biru dan Kura-Kura Hitam dari lima binatang ilahi yang menjaga Timur dan Utara. Dua pedang ini adalah pedang Naga Biru Jiayi Timur yang asli dan pedang Kura-Kura Hitam Gui Utara dari lima arah di tangan Zhang Fan. Sedangkan untuk tiga pedang lainnya, masing-masing memiliki bayangan pedang ilusi. Bayangan Samar Kilin, Harimau Putih, dan Burung Vermilion Muncul, menjaga satu sisi. Jurus ini, ditambah dengan kekuatan gambaran 10.000 pedang, merupakan bentuk awal dari formasi pedang lima arah yang digunakan oleh Siuzeh Pedang untuk menguasai dunia di zaman dahulu. Di tengah derasnya pedang Ki, seorang pria jangkung berpakaian hitam perlahan melangkah keluar. 10.000 pedang mencapai tubuhnya, seperti aliran sungai yang mengalir ke lautan luas, tanpa menunjukkan tanda-tanda apapun. Pedang Siuzeh Doppelganger Dengan bantuan jiwa baru pedang Zhang Fan, Doppelganger-nya telah terbenam di kolam pedang tak terbatas dari gambar 10.000 pedang selama bertahun-tahun, dan Doppelganger-nya juga memiliki kekuatan untuk berdiri sendiri. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak musuh yang ditemuinya terlalu lemah untuk menahan satu pukulan, atau kuat untuk sementara waktu, muncul. Sampai hari ini, itu seperti pedang dewa yang telah diasah selama bertahun-tahun, dan sudah waktunya untuk menguji ketajamannya. Lagi pula, Zhang Fan bukanlah pendekar pedang ortodoks, dan dia tidak dapat mencapai level hanya dirinya dan pedang. Oleh karena itu, meskipun Doppelganger itu kuat, itu bukanlah jurus terkuatnya. Jika Deva The Blood Venerable di depannya memiliki kekuatan yang sama, dia pasti tidak akan menggunakan Doppelganger pedang Siuzeh. Namun, Deva The Blood Venerable menggunakan Saber Intense sebagai sumbernya, dan Saber Energi sebagai kekuatannya. Kemanapun pedang panjang itu menunjuk, tentu saja akan ada pedang suci. Jika dia tidak melakukan itu, dia tidak akan mampu mengalahkan ketajaman musuh. Begitu momentumnya meningkat, bahkan dengan kekuatan Zhang Fan, dia mungkin tidak dapat menekannya. Ketika pertama kali melihat Dewa Pedang Mulia dan pedang panjang di depannya, dia tahu bahwa jalan Dewa Pedang Mulia mirip dengan jalan Pedang Siuzeh. Begitu dia menyerang, setiap serangan akan lebih kuat dari yang sebelumnya, melampaui gelombang sungai Yangseh yang tumpang tindih, sampai Dewa Pedang Mulia kehabisan minyak. Sebagai penerus pedang Siuzeh, bagaimana mungkin Zhang Fan tidak memahami kengerian Dewa Pedang Mulia? Oleh karena itu, ia menggunakan metode pedang Siuzeh sejak awal, mencoba untuk langsung menghancurkan Ki Pedang. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan api untuk terbang dari batu api, Deva the Blood Venerable dan Sidopelganger menyerang pada saat yang sama. Pada saat itu, Dewa Pedang Mulia tiba-tiba menjadi tenang, seolah-olah orang yang mengganggu tidurnya tidak ada lagi di dunia ini, dan satu-satunya yang tersisa di dunia ini hanyalah pedang panjang di tangannya. Tiba-tiba dia mengeluarkan suara gemuruh dan mengayunkan tangannya dengan sekuat tenaga. Wuss! Ki Pedang yang tak berujung meledak dari tubuh Deva the Blood Venerable dan pedang panjang di tangannya, berubah menjadi pedang panjang yang tampaknya panjangnya puluhan ribu meter, seolah-olah akan membelah dunia menjadi dua. Suara udara yang terbelah mengguncang seluruh dunia, tetapi tidak dapat mengimbangi jejak Ki Pedang yang sangat menakjubkan. Tidak ada cara untuk bersembunyi, tidak ada keterampilan, hanya pedang. Tidak ada cara untuk menghindar, dan dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Zhang Fan juga tidak berniat menghindar. Dia menutup mata terhadap Ki Pedang yang menyerbu ke tubuhnya, perlahan duduk dengan kaki disilangkan, dan menutup matanya. Pada saat yang sama, ekspresi doppelganger itu tiba-tiba menjadi bersemangat, dan langkahnya menjadi semakin santai. Ia tampak melangkah maju dengan santai, menghalangi antara tubuh Zhang Fan dan Saber Ki. Dia menggunakan jari-jarinya sebagai pedang, dan pedang Ki meledak. Raungan naga datang dari belakangnya, dan pedang kuno muncul di tangannya, diayunkan. Tiba-tiba, lukisan sejuta pedang bergetar hebat, dan pedang Ki yang tak terbatas ditarik. Pedang Ki dan teratai api merah dari segala arah berkumpul dan menempel pada pedang kuno itu. Satu orang dan satu pedang telah mengumpulkan niat pedang dan pedang Ki langit dan bumi, dan mereka menghunus pedang yang paling kuat. Tidak ada ketegangan, tidak ada penundaan, seolah-olah konfrontasi ini telah ditakdirkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, dua kekuatan terkuat di dunia, pedang dan golok, saling bertabrakan. Tak ada hayalan, tak ada keterampilan, yang ada hanya dominasi pedang, ketajaman pedang, tebasan pedang, dan penetrasi pedang. Ledakan. Sebuah ledakan keras mengguncang langit dan bumi. 1156. Ledakan. Suara yang menggetarkan bumi mengguncang dunia ketika angin kencang menyapu bagaikan pedang. Zhang Fan, yang sedang duduk bersila di tanah dan memfokuskan pikirannya pada avatar pembudidaya pedang untuk melepaskan serangan terkuatnya, tiba-tiba membuka matanya. Awan tak berujung antara langit dan bumi hancur ratusan juta kali dalam sekejap dan menghilang tanpa jejak. Namun, hal itu tidak membuat semuanya lebih jelas. Sebaliknya, hal itu membuat semua yang ada dalam radius beberapa ratus meter jatuh ke dalam kabut. Kabut terbentuk karena angin yang menderu. Seolah-olah mereka telah dipenjara selama bertahun-tahun dan tiba-tiba mendapatkan kembali kebebasan dan kesombongan mereka. Dimanapun angin bertiup kencang, area luas awan kental di tanah terangkat dan terpotong seolah-olah telah dipotong oleh pedang dan kapak raksasa. Awan di tanah lebih padat daripada batu biru. Bahkan jika pedang atau golok sungguhan menebasnya, itu tidak akan mampu menciptakan efek seperti itu. Kekuatan yang terkandung dalam angin benar-benar mengerikan. Dalam sekejap mata, kurang dari sekejap mata telah berlalu sejak tabrakan serangan yang mengguncang langit itu. Area dalam radius beberapa ratus meter telah berubah tak dapat dikenali lagi, dan hanya dua sosok yang masih berdiri. Salah satunya adalah klon kultifator pedang. Ketika angin kencang menyentuh tubuhnya, tubuhnya langsung berubah dari raja singa yang mengamuk menjadi domba jinak. Tidak ada lagi keganasan di dalamnya. Yang satunya adalah tubuh asli Zhang Fan. Semua angin di dekatnya seakan ditekan oleh kekuatan tak terlihat dan langsung musnah tanpa jejak. Selama proses berlangsung, ekspresi Zhang Fan tidak berubah sama sekali. Seolah-olah angin yang tidak dapat dihancurkan itu tidak ada. Dia bahkan tidak berkedip saat dia fokus ke depan. Di depannya, angin bagai tirai yang menghalangi pandangannya. Bahkan dengan penglihatan Zhang Fan, dia tidak dapat melihat situasi spesifik dari Dewa Pedang Mulia. Pada inti serangan sebelumnya, tornado berwarna putih dan biru terang membubung ke langit. Itu seperti sinyal asap di medan perang kuno, mengembun dan tidak menyebar ke dunia luar. Angin kencang sebelumnya hanya sisa-sisa tornado. Tornado dan bahkan angin kencang itu adalah hasil dari serangan dahsyat dari pedang ki milik Zhang Fan dan pedang ki milik Master Pedang. Begitu dahsyat dan tak terkalahkan sehingga bahkan dia harus menganggapnya serius. Di bawah isolasi gelombang udara pedang dan pedang yang seperti tirai besi, alis Zhang Fan berangsur-angsur berkerut dan akhirnya berubah menjadi tatapan tajam. Menyebarkan. Di tengah gemuruh ledakan, dia melambaikan lengan bajunya. Dalam sepersekian detik, angin kencang melonjak seperti gunung yang bergerak horizontal. Dengan momentum yang tak terhentikan, angin itu dengan kuat meratakan dan membubarkan badai pedang dan golok. Ledakan. Petik 2. Suara teredam terdengar. Lengan bajunya, yang tampaknya telah memasuki daerah tak berpenghuni tanpa penundaan, tiba-tiba terpental kembali seolah-olah benar-benar telah menghantam gunung tinggi. Melihat ini, Zhang Fan tidak terkejut tetapi senang. Segala sesuatu di depannya menjadi jelas. Kurang dari beberapa saat telah berlalu sejak serangan dahsyat mereka berdua. Namun, Empyrean de Blet tampak sangat berbeda dari sebelumnya. Tubuhnya yang setinggi 3 meter itu tidak lagi berdiri tegak. Sebaliknya, ia berlutut dengan satu lutut. Ada banyak retakan di bawah lututnya seolah-olah ia telah mengalami kekuatan yang sangat besar. Di tangan Empyrean Zhang Master Pedang, pedang panjang itu terangkat tinggi. Pedang itu tidak tampak seperti diangkat tinggi untuk menebas, tetapi tampak seperti telah terkena serangan dan tidak dapat ditarik kembali karena kekuatan yang besar. Semua ini disebabkan oleh pedang penghancur bumi yang melawan arus dan mengumpulkan semua kekuatan doppelganger Zhang Pembudidaya Pedang, ilustrasi sejuta pedang, dan formasi pedang lima arah. Pada saat ini, wajah Empyrean Zhang Master Pedang tidak lagi tampak mati rasa. Sebaliknya, wajahnya dipenuhi dengan kemarahan dan kengganan yang gila, seolah-olah barang-barang kesayangannya telah direnggut. Serangan pertama yang dilancarkannya setelah bertahun-tahun tertidur bukan hanya bukan pelampiasan, tetapi juga diblokir secara paksa. Jika itu orang lain, mereka akan bereaksi dengan cara yang sama. Alasan mengapa dia tidak meraung atau berteriak adalah karena jiwanya telah lama tercerai-berai. Yang memenuhi tubuhnya hanyalah niat pedang, yang lebih suka menghancurkan daripada membengkokkan dan memotong segalanya. Pada saat ini, tatapan mata Empyrean Zhang Master Pedang bagaikan pedang panjang yang tajam, dengan ganas, menebas doppelganger Zhang Pendekar Pedang yang tak jauh dari situ. Dalam serangan sebelumnya, targetnya jelas adalah tubuh Zhang Fan. Ini adalah reaksi naluriah dari niat pedang, yang mengidentifikasi titik kunci. Namun, saat ini, Empyrean Zhang Master Pedang telah menderita kerugian besar dari doppelganger Zhang Pendekar Pedang. Didorong oleh instingnya, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangannya. Ah! Empyrean Zhang Master Pedang mendonga ke langit dan meraung, yang berubah menjadi suara siulan pedang, membelah langit. Pada saat yang sama, seluruh bumi berguncang. Tubuh Empyrean Zhang Master Pedang bergetar hebat, seolah-olah dia ingin meminjam kekuatan untuk bangkit dan menebas langit lagi. Dalam mimpimu, Zhang Fan tersenyum dingin. Dia hampir menghabiskan semua ki pedang di sekitar doppelganger Pendekar Pedang itu dalam sekejap untuk menekan Empyrean Zhang Master Pedang. Bagaimana dia bisa berkumpul kembali? Tentu saja, dia memukulnya saat dia terjatuh, dan membunuhnya dengan satu pukulan. Tiba-tiba, dia mengangkat satu tangan dengan telapak menghadap ke atas, lalu sebuah cahaya kuning terang meledak. Sembilan Naga Menekan Segel Giyok Kuning Cerah itu disebut Sembilan Naga, dan turun dari langit. Pada saat ini, Segel Sembilan Naga itu sendiri lebih kuat dari gunung manapun. Di telapak tangan Zhang Fan, Segel Sembilan Naga berputar, diperbesar seratus kali, seribu kali, seperti gunung kecil. Di puncak Segel Sembilan Naga, Roh Niu Niu menggembungkan pipinya seolah-olah dia telah menggunakan seluruh kekuatannya. Kedua kakinya yang kecil menendang tanah, seolah-olah dia akan melemparkannya dengan seluruh kekuatannya. Kemudian Segel Sembilan Naga bergetar hebat dan dengan kecepatan yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang, Segel itu jatuh tepat di kepala Empyrean Sang Master Pedang. Ledakan, Dentuman, Dentuman. Ini adalah suara udara yang terjepit dan meledak. Kekuatan harta karun spiritual Naga Surgawi adalah sesuatu yang bahkan Empyrean Sang Master Pedang tidak berani anggap enteng. Ledakan. Terdengar suara teredam lagi. Dalam suara teredam itu, tubuh Zhang Fan juga ikut bergoyang mengikuti goncangan bumi. Bunyi ini disebabkan ketika lutut Empyrean Sang Master Pedang baru saja terangkat dari tanah, lalu ia tertekan ke tanah dengan keras. Zhang Fan menoleh dan melihat Empyrean Sang Master Pedang masih memegang pedang dengan satu tangan, dan tangan lainnya memegang segel sembilan naga yang jatuh dari langit. Dalam sekejap, otot-otot pada tubuh telanjang nyaris sempurna milik Empyrean Sang Master Pedang, yang tingginya lebih dari sepuluh kaki, membengkak seakan-akan mengembang, dan kekuatan tak terbatas bangkit dengan sendirinya. Tubuhnya yang ditekan kuat oleh segel sembilan naga, terangkat sedikit demi sedikit saat kekuatan Empyrean Sang Master Pedang meledak. Tampaknya dia akan meledak kapan saja dan sepenuhnya membalikkan segel sembilan naga. Hmm. Tidak semudah itu. Zhang Fan tersenyum dan mengarahkan jari-jarinya sebagai pedang. Melolong. Raungan panjang naga langit tiba-tiba terdengar. Sembilan naga surgawi purba keluar dari segel sembilan naga, meraung dan menerkam ke bawah, menjerat anggota badan, kepala, dan dada Empyrean Sang Master Pedang, bagaikan akar pohon tua, atau bagaikan mencekik ular piton, mengikatnya dengan paksa. Dalam situasi ini, segel sembilan naga menekan Empyrean Sang Master Pedang lagi, dan lututnya yang baru saja terangkat dari tanah terjatuh lagi. Swis, 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 swis. Empyrean Sang Master Pedang hanya memiliki niat pedang yang tersisa di tubuhnya, dan karena murni, ia langsung bereaksi tanpa rasa takut. Sinarki pedang yang tak terhitung jumlahnya mengalir keluar dari tubuhnya seperti aliran air deras, mencoba menghancurkan bendungan sembilan naga. Sembilan naga langit purba yang membentuk segel sembilan naga dibentuk oleh jiwa dan esensi naga langit yang sebenarnya. Bagaimana mereka bisa dihancurkan dengan mudah? Sembilan naga surgawi primordial berkelebat di bawah gelombang ki pedang, tetapi tak satu pun dari mereka melonggarkan kendali mereka. Ini baru permulaan. Zhang Fan tersenyum, dan wujud Dharma Gagak Emas tiba-tiba muncul di belakangnya. Ia mengangkat kepalanya ke langit dan berteriak, menahan deru naga langit dan siulan ki pedang. Ledakan. Sang Gagak Emas menunjukkan spiritualitasnya dan menerkam tubuh Empyrean Sang Master Pedang seperti makhluk hidup. Empyrean Sang Master Pedang terikat oleh sembilan jiwa naga surgawi primordial, dan tidak mungkin baginya untuk lolos dari kecepatan Gagak Emas. Setelah menerkam Empyrean Sang Master Pedang, wujud Dharma Gagak Emas muncul kembali di belakang Zhang Fan. Wujudnya masih sekuat sebelumnya, tetapi tampak sedikit lebih redup dari sebelumnya. Perubahan yang terjadi pada tubuh Empyrean Sang Blade Master tidak sesederhana itu. Ledakan, dentuman, dentuman, dentuman. Gelombang api matahari emas membubung dari tanah, jatuh dari langit, muncul entah dari mana, dan spontan membakar kulit Empyrean Sang Master Pedang. Dalam sekejap, tempat di mana Empyrean Sang Master Pedang berada berubah menjadi api unggun yang menyilaukan, menyala begitu terang sehingga tampak seperti kondensasi ki api antara langit dan bumi. Dengan segel sembilan naga di atas dan api matahari emas di bawah, beginilah situasi Empyrean Sang Master Pedang saat ini. Dentang. Dengan suara yang memekakkan telinga, pedang panjang di tangan Empyrean Sang Master Pedang terjatuh dari telapak tangannya dengan kecepatan yang tak terlihat oleh mata telanjang. Karena api matahari emas telah menyala, Empyrean Sang Master Pedang tidak dapat lagi menahan beban segel sembilan naga dengan satu tangan. Ia harus melepaskan pedang panjang itu dan berlutut di tanah dengan kedua tangan. Melihat Empyrean Sang Master Pedang berlutut di depannya dan pedang panjangnya bergetar tak berdaya, sebuah senyuman muncul di sudut mulut Sang Fan. Tidak cukup. Sambil berbicara sendiri, dia menatap langit dan awan-awan yang bergerak di sekitarnya, seolah-olah dia sedang mengkhawatirkan sesuatu. Kemudian dia mengalihkan pandangannya dan memfokuskan perhatiannya pada Empyrean Sang Master Pedang lagi. Waktu hampir habis. Aku akan mengantarmu pergi. Sebelum suaranya menghilang, dong, 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 suara lonceng Dong Huang bergema di antara langit dan bumi, mengguncang lingkungan sekitar Empyrean Sang Master Pedang. Dalam gelombang suara bel yang besar, cahaya warna-warni yang terkondensasi di sekitar Empyrean Sang Master Pedang tampaknya telah terkena pukulan di kepala dan tiba-tiba menghilang. Ini menggunakan serangan sebagai pertahanan, menggunakan suara lonceng Dong Huang untuk menghancurkan perlawanan Empyrean Sang Master Pedang. Di bawah kekuatan lonceng Dong Huang, Empyrean Sang Master Pedang tidak punya waktu untuk meraung atau menanggapi, dan serangan berikutnya pun tiba. Jika suara lonceng Dong Huang digunakan untuk pertahanan, maka serangan ini digunakan untuk menyerang. Swiss. Langit dipenuhi bintang-bintang, dan cahaya terang dari bintang-bintang dan bulan memenuhi seluruh dunia. Formasi Dazutian. Pada saat ini, kumpulan awan itu tampaknya telah jatuh ke dalam nebula yang tak terbatas. Inti dari inti itu, pusat dari 3650 bintang, adalah Empyrean Sang Master Pedang, yang ditekan oleh segel sembilan naga. Mengguncang bintang-bintang. Suara yang jelas terdengar di langit berbintang yang tak terbatas. Bersamaan dengan suara itu, sebuah telapak tangan muncul di kehampaan dan tiba-tiba melambai ke bawah. Satu dua tiga. Tidak ada habisnya. Bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit berbintang seolah-olah dicabut oleh tangan raksasa dan dibanting ke tanah. Pada saat yang sama, Empyrean Sang Master Pedang tampaknya merasakan sesuatu, jadi dia berhenti meronta dan mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi cahaya bintang, dan matanya memantulkan bintang-bintang yang tumbuh dengan cepat. Bintang jatuh seperti hujan. 1157. Langit berbintang yang luas itu luas dan tak terbatas. Bintang-bintang yang tampaknya abadi dan tidak berubah jatuh satu demi satu. Seolah-olah angin meniup bintang-bintang seperti hujan. Dewa Pedang Mulia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya. Segel sembilan naga di atas kepalanya, api matahari emas di bawahnya, dan lonceng dong huang di sampingnya, semuanya tampak telah menghilang. Hanya bintang-bintang jatuh yang menjadi satu-satunya yang tersisa di dunia. Ah! Ketika Deva the Blood Venerable tampak dipaksa, seolah-olah ia melawan untuk terakhir kalinya, ia mengeluarkan suara gemuruh yang berubah menjadi suara siulan. Suara yang menggetarkan bumi bergema di dunia. Ledakan, 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 ledakan. Deva the Blood Venerable, yang tingginya lebih dari 3 meter, dan sabar kinya yang ganas, semuanya, menghilang, di depan mata Zhang Fan. Bintang-bintang berjatuhan satu demi satu, meledak satu demi satu. Sejumlah besar kekuatan bintang meledak di dunia, menutupi segalanya dengan lapisan kekuatan bintang yang misterius. Pada saat itu, langit dan bumi seakan-akan jatuh ke dalam langit berbintang yang tak terbatas, dan yang terlihat hanyalah gelombang kekuatan bintang. Zhang Fan perlahan-lahan menurunkan lengannya, dan matanya bersinar terang. Seperti suara guntur yang tiba-tiba, seperti badai yang dahsyat, dia akhirnya memperlambat langkahnya dan diam-diam mengamati perubahan situasi. Jumlah 3650 dan zutian abis dalam ledakan terus-menerus dalam waktu kurang dari 10 nafas. Awan yang tidak teratur dan kekuatan bintang yang tidak teratur bagaikan matahari pagi. Langit tertutup kabut, dan hanya sosok tinggi yang bisa terlihat, sedikit demi sedikit. Sang Dewa Pedang Mulia Dengan kekuatan formasi dan zutian, kekuatan bintang jatuh masih tidak dapat menghancurkan tubuhnya, dan dia masih utuh. Jejak keterkejutan melintas di mata Zhang Fan. Perasaan ini seperti saat dia menyaksikan 18 mayat emas milik pendeta mayat ki di bawah tebing guntur pegunungan 100 ribu bertarung melawan hukuman guntur surgawi, sungguh mengejutkan. Namun, Zhang Fan tidak terlalu gugup. Jika Dewa Pedang masih hidup, dia mungkin bisa mengatasinya. Namun sekarang, dia hanyalah sekumpulan mayat berjalan. Bagaimana dia bisa keluar tanpa cedera? Saat asap berangsur-angsur menghilang, situasi terkini Deva The Blood Venerable sepenuhnya terungkap kepada Zhang Fan. Seperti yang diharapkan, seluruh tubuh Deva Desaber Venerable, dari anggota badan, kepala, hingga dada, tampak dalam kondisi sempurna. Seolah-olah hujan bintang di langit hanyalah angin sepoi-sepoi, tak berarti. Akan tetapi, saat Zhang Fan menoleh, pupil matanya mengecil dan kegembiraan muncul di antara alisnya. Akhir dari dayung. Situasi Deva The Blood Venerable jauh lebih buruk dari apa yang dibayangkannya. Bagaimana mungkin penampilan yang mulia sang dewa saat ini dapat disembunyikan dari matanya yang bagai kilat. Seluruh tubuhnya dipenuhi retakan halus yang tak terhitung jumlahnya. Seolah-olah jaring ikan yang sangat halus telah menutupi seluruh tubuhnya dan mengikatnya dengan erat. Tepat saat Zhang Fan mengamatinya, dewa pedang mulia perlahan dan tanpa ragu mengangkat kepalanya sedikit demi sedikit. Matanya dipenuhi pusaran energi pedang yang gila, menatap ke arah Zhang Fan. Retak, retak. Bersamaan dengan gerakannya, suara porselen retak terdengar dari tubuhnya. Seiring dengan suara itu, retakan itu menjadi semakin jelas, dalam, dan berlebihan. Dari ketebalan mulut seorang anak, retakan itu berubah menjadi garis-garis kulit pohon tua. Di antaranya, retakan yang paling besar ada di dadanya, seakan-akan dadanya telah disayat oleh sebilah pedang, hampir menembusnya. Senyum di wajah Zhang Fan semakin terlihat jelas. Kekuatan formasi dan zutian, bersama dengan segel sembilan naga dan api matahari emas, jauh lebih mengerikan dari yang dibayangkannya. Situasi deva The Blade Venerable saat ini dapat dikatakan sudah setengah langkah menuju jurang, dan yang ia butuhkan hanyalah dorongan. Wus, wus, wus. Segel sembilan naga dan lonceng Dong Huang, masing-masing, keluar dari kehampaan dan mengelilingi Zhang Fan, penuh kecerdasan, seperti anak kecil yang telah melakukan sesuatu yang membanggakan dan sedang menunggu orang dewasa memujinya. Ketika kekuatan bintang bergetar meletus, kedua harta ajaib ini pun maka mereka pun dipanggil kembali oleh Zhang Fan. Pada saat ini, di bawah penerangan cahaya harta karun, ekspresi Zhang Fan tiba-tiba berubah. Oh tidak. Ada yang salah. Tiba-tiba, hati Zhang Fan bergetar, firasat bahaya yang amat besar menyergap dalam hatinya, seakan-akan ada pisau tajam menancap di lehernya, dan semua bulu kuduknya berdiri tegak. Itu jebakan. Dia ingin menyeretku bersamanya. Dalam sekejap mata, Zhang Fan menyadari sesuatu. Siapakah deva The Blade Venerable? Niat pedangnya bertentangan dengan tatanan alam, dan telah tertanam dalam tubuhnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dengan cara ini, meskipun kultivasi fisiknya tidak dapat menahan erosi waktu, dan kekuatannya tidak meningkat, niat pedangnya bahkan lebih kental dan menakutkan. Jika sebilah pedang dapat lunak, bagaimana mungkin sebuah pedang tajam dapat ditekuk tanpa patah? Kalau benar-benar sudah putus asa, deva The Blade Venerable pasti akan melontarkan energi pedang mengerikan yang mampu menembus langit dan bumi, serta membuat lubang besar di langit sebelum ia meninggal. Itu adalah pedang. Deva The Blade Venerable tidak diragukan lagi adalah pedang yang paling murni. Begitu peringatan itu datang, tubuh Zhang Fan menegang, dan relaksasi bawah sadarnya lenyap dalam sekejap. Dalam sekejap, kekuatan spiritualnya meningkat ke puncak. Tepat pada saat ini, jurus pamungkas deva The Blade Venerable akhirnya terungkap di depannya. Ledakan. Suara teredam, seperti teriakan terakhir sebuah batu yang dilemparkan ke dalam api yang berkobar dan retak. Bersamaan dengan suara itu, luka di dada Deva The Blade Venerable, yang jauh lebih banyak daripada retakan lainnya, tiba-tiba terbuka, seolah-olah penghalang terakhir telah menghilang, dan sebuah hati berwarna perak muncul di matanya. Hati perak ini jauh lebih besar dari ukuran orang biasa. Bahkan dengan tubuh Dewa Pedang Mulia, hati itu tampak terlalu besar, karena ukurannya sebesar kepala orang biasa. Jantung perak besar ini berdetak semakin cepat, semakin cepat dan semakin cepat. Suara detak jantungnya juga semakin keras dan keras, samar-samar menyebabkan kis spiritual di dunia bergetar dan meraung. Akhirnya, ekspresi Zhang Fan berubah drastis. Saat hati perak itu muncul, suara pedang tiba-tiba bergema di antara langit dan bumi, membentuk aliran udara seperti pusaran yang menderu ke segala arah. Suara itu bagaikan gemuruh pedang-pedang surgawi yang tak terhitung jumlahnya pada saat yang sama, mengarah ke depan dan ke belakang, membuat orang-orang tidak dapat membedakan arahnya, seolah-olah ada ratusan juta pedang panjang yang berdesing di atas. Pikiran dan pandangan Zhang Fan tidak goyah sedikitpun. Dia tidak terganggu oleh deru pedang, tetapi fokus pada hati perak. Karena dia tahu bahwa ini adalah sumber segalanya. Mengerikan. Ini. Pikiran mengerikan samar-samar muncul dalam benaknya. Menatap langsung ke arah hati perak itu, bahkan dengan kemampuan Zhang Fan untuk mengendalikan diri, dia memiliki dorongan untuk menutup matanya berkali-kali dalam waktu singkat, seolah-olah dia akan dibutakan oleh ketajaman tersembunyi dari hati itu jika dia terus melihatnya. Ki pedang, Ki pedang yang sangat padat, seperti asal-muasal Ki pedang. Zhang Fan akhirnya mengerti dari mana datangnya peringatan yang terus-menerus itu. Sebagian besar pemahamannya tentang Dewa Pedang Mulia berasal dari perkenalan Sutong. Namun, dengan sifat Sutong, dia belum pernah menguji Dewa Pedang Mulia, jadi dia mengabaikan poin yang sangat penting. Kesadaran Dewa Pedang memang telah menghilang, dan jiwanya telah hancur. Lalu, kemana perginya kekuatannya? Apakah itu juga telah hilang? Tidak. Jawabannya muncul dengan sendirinya. Hati perak ini adalah kekuatan kental dari Deva the Blood Venerable, yang pernah berdiri di puncak tahap transformasi semi-dewa dan memiliki gelar abadi, salah satu makhluk surgawi yang paling kuat. Dalam keadaan normal, hati perak ini sama seperti hati orang biasa. Hati ini hanya akan memberikan kekuatan dan Ki pedang yang tak terbatas kepada tubuh Dewa Pedang Mulia, sehingga ia dapat membunuh musuh satu demi satu dan melindungi harta karun tertinggi yang telah diperolehnya dengan mengorbankan nyawanya. Tanpa diduga, serangan Zhang Fan begitu dahsyat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Gelombang demi gelombang serangan langsung menghancurkan tubuh Dewa Pedang Mulia. Tanpa kulit, dimanakah rambut akan menempel? Kini, tibalah waktunya bagi hati perak, yang telah mengumpulkan kekuatan puncak tahap transformasi semi-dewa untuk mengeluarkan kekuatan terakhirnya. Mati! Deva the Blood Venerable mengucapkan suara manusia pertama dan terakhir yang keluar dari mulutnya. Ledakan! Tubuh Dewa Pedang Mulia meledak tiba-tiba. Bahkan tidak ada debu yang tersisa. tubuhnya langsung hancur berkeping-keping oleh kipedang yang menyebar di antara langit dan bumi. Hanya jantung perak yang berdetak kencang dan tiba-tiba berkontraksi. Ukurannya menyusut dari kepala orang dewasa menjadi sebesar kepalan tangan anak-anak. Sangat tiba-tiba, tetapi itu melambangkan konsentrasi kekuatan yang ekstrim. Oh tidak! Ekspresi Zhang Fan menjadi sangat serius. Hatinya diselimuti kabut yang dapat secara langsung mengancam hidupnya. Butuh waktu lama untuk menjelaskannya, tetapi pada kenyataannya, dari kemunculan hati perak hingga momen kritis, semuanya terjadi dalam sekejap mata. Tidak ada waktu baginya untuk bereaksi sama sekali. Saat dia berteriak di dalam hatinya, kipedang yang mengerikan yang berada di atas sembilan langit dan dapat menghancurkan langit dan bumi langsung menerobos jarak waktu dan ruang dan langsung muncul di depannya. Saat berikutnya, tibalah saatnya baginya untuk mati. Jika dia tidak dapat menemukan cara untuk mengatasinya dalam waktu sesingkat mungkin, tidak ada cara baginya untuk lolos dari nasib ini. Apa yang harus saya lakukan? Semakin berbahaya, semakin hidup dan mati, Zhang Fan menjadi semakin tenang. Pada saat ini, hatinya dingin dan pikirannya berputar. Lengan langit dan bumi. Tidak, sudah terlambat. Lagi pula, aku mungkin tidak mampu bertahan melawannya. Heaven and Earth Sleeve adalah salah satu harta karun pertahanan teratas di dunia. Namun, kultivasinya sendiri masih terbatas pada Naschen Soul Stage. Tentu saja tidak menjadi masalah baginya untuk bertahan melawan serangan seorang Tawis tahap transformasi ilahi biasa, tetapi situasinya berbeda. Serangan ini dipadatkan oleh kekuatan seumur hidup dari Saber Venerable yang pernah berada di puncak tahap transformasi ilahi. Meskipun telah digunakan selama bertahun-tahun, semuanya dilepaskan pada saat ini. Itu lebih mengerikan daripada serangan kekuatan penuh dari Saber Venerable ketika dia masih hidup. Dengan kata lain, apa yang dihadapi Zhang Fan sekarang adalah serangan mengerikan yang melampaui puncak tahap transformasi ilahi. Hanya dengan lengan langit dan bumi. Saya tidak bisa menghalanginya. Waktu seakan berhenti pada saat ini, seakan-akan sedang membusuk. Alis Zhang Fan berubah dari sangat serius menjadi tiba-tiba rileks. Seolah-olah seumur hidup telah berlalu. Setiap perubahan terasa begitu lama. Ini satu-satunya cara untuk memblokirnya. Tiba-tiba, lengan Zhang Fan yang terbungkus lengan baju itu terayun keluar dan langsung menuju ke ujung kipedang. Ini satu-satunya cara. 1158. Ini adalah satu-satunya jalan. Lengan baju dengan pola rumit dari benang emas menciptakan lapisan riak seperti seekor naga yang menimbulkan badai dan langsung menuju tepi Saber Qi. Bagaimana tubuh yang terbuat dari daging dan darah dapat menahan serangan yang begitu mengejutkan? Belum lagi Zhang Fan, bahkan kultifator sempurna Chang Feng, yang telah kuat selama puluhan ribu tahun dan hampir setua dunia, tidak akan berani menerima serangan ini secara langsung dengan tubuhnya. Namun, seseorang bisa. Tiba-tiba, seolah-olah dia telah melangkah ke celah waktu, telapak tangan Zhang Fan berubah dalam sekejap. Telapak tangannya berubah dari menghadap ke atas menjadi vertikal dan kemudian mendorong ke depan. Ledakan. Gelombang udara meledak di antara telapak tangan Zhang Fan dan Saber Qi. Sebuah bayangan kabur dan samar berdiri di antara keduanya. Qi pedang hendak mengenainya. Kultifasi seumur hidup seorang ahli di puncak tahap pembentukan jiwa, meletus. Ledakan. Bunyinya seperti emas dan besi yang saling beradu, tetapi juga seperti batu yang dipotong. Pada akhirnya, bunyinya berubah menjadi suara teredam seperti kulit yang dipukul. Suara gemuruh yang menggetarkan bumi berubah menjadi suara teredam. Semua perubahan terjadi dalam sekejap. Gerakan ekstrim itu memberikan kesan keheningan yang ekstrim. Suara yang sangat keras itu memberikan orang-orang rasa damai seolah-olah mereka sendirian di ruangan yang sunyi. Seolah-olah seluruh dunia sunyi. Setelah waktu yang lama, Zhang Fan berusaha sekuat tenaga untuk membuka matanya dan melihat ke atas. Tepat di depannya, Saber Qi yang amat mengerikan itu bagaikan deburan ombak di lautan yang terhenti karena karang, bagaikan aliran air deras yang mampu menghancurkan apapun yang terhenti karena bendungan. Ia tidak bisa bergerak maju dan berubah menjadi gelombang yang mengerikan. Gelombang di lautan yang tingginya ratusan kaki dan kekuatan banjir yang dapat menenggelamkan gunung tiba-tiba meletus di depan Zhang Fan. Namun, tepat di depannya, tepat di atasnya, Saber Qi tidak dapat bergerak maju dan terbang ke langit. Itu seperti pedang panjang yang bertekad untuk menghancurkan langit. Riak-riak yang tak terhitung jumlahnya dan retakan hitam pekat muncul di sekitar Saber Qi yang membumbung tinggi. Bahkan ada suara menusuk yang terdengar seperti bola karet yang ditusuk bergema di dunia. Ia langsung naik ke sembilan surga dan mencapai tak terhingga. Langit begitu tinggi sehingga orang tidak tahu seberapa jauhnya. Zhang Fan tidak tahu apakah kaki pedang yang membumbung tinggi itu benar-benar telah menembus segalanya dan membuat lubang di langit. Dia hanya tahu bahwa pada saat ini, dia juga dikejutkan oleh pemandangan yang sangat megah ini. Yang kuat tidak akan bertahan lama, yang kuat akan dipermalukan. Qi pedang yang membumbung tinggi secara bertahap ditarik kembali dari langit dan menghilang antara surga dan bumi. Tiba-tiba, setelah suara keras yang menyebabkan dunia menjadi sunyi itu menghilang, Peter Potter, suara-suara yang seperti hujan yang menghantam daun pisang dan mutiara yang jatuh ke piring giok bergema sili berganti. Pada saat itu, seluruh dunia tampak diselimuti kabut. Qi pedang yang tak berujung dan ketajamannya diserap oleh serangan terakhir dewa pedang mulia yang meledak di depan Zhang Fan seperti pertarungan yang sekarat. Di sana, siluet perlahan-lahan menjadi jelas, seperti penghalang gunung tinggi yang menghalangi segalanya. Dalam sekejap, dengan jarak satu lengan di depan Zhang Fan sebagai garis pemisah, separuhnya dipenuhi dengan gelombang ki pedang yang mengamuk dan separuhnya lagi tenang. Bahkan angin pun sunyi. Fiuh! Pada saat ini, Zhang Fan menghela nafas lega dan senyum muncul di wajahnya. Beberapa saat yang lalu, dia telah memasuki tahap akhir dari level aslinya dan hampir tak terkalahkan di dunia fana. Ini adalah saat terakhir yang dapat mengancam hidupnya. Jalan kultifasinya memang berliku-liku. Tepat saat dia akan menyempurnakan jiwa primordialnya, pukulan telak datang padanya. Ini hanyalah kehendak surga. Itu adalah ujian dari surga bagi mereka yang telah melampaui, atau mungkin itu adalah suatu rintangan. Sekalipun serangan ini tidak dilakukan oleh Deva the Saber Venerable, namun dilakukan oleh orang lain pada saat yang sama. Di saat yang paling mustahil, saat ia paling berpuas diri, saat ia paling santai, saat ia paling tidak siap, ujian hidup dan mati datang begitu tiba-tiba. Jalan kultifasi yang terjal tercermin di tempat seperti itu. Pada suatu saat, dia masih berada di atas awan, dan pada saat berikutnya, dia bisa saja terlempar ke dunia fana dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Banyak sekali orang kuat yang berhenti di sini. Zhang Fan berhasil melewati ujian ini dengan selamat, bukan tanpa keberuntungan. Ya, pada titik ini, dia benar-benar lega. Dia telah sepenuhnya melewati ambang pintu Dewa Pedang Mulia. Yang disebut ambang batas, jika dilewati, maka itu adalah ambang batas, jika tidak dilewati, maka itu menjadi pintu. Serangan terakhir Dewa Pedang Mulia sudah cukup untuk membunuh 99% Dewa Dao, tetapi masih belum bisa berbuat apa-apa terhadap Zhang Fan. Hal ini saja sudah membuatnya memenuhi syarat untuk menyempurnakan roh primordialnya, dan bahkan langit dan bumi pun tidak bisa menghentikannya. Ini adalah ki, ini adalah takdir, dan ini adalah kekuatan. Setelah kejadian ini, kekuatan roh primordial Zhang Fan terbentuk sepenuhnya. Bahkan jika langit dan bumi menjadi musuhnya, itu tidak dapat dilawan. Au! Itu bukan manusia atau binatang, dan itu sangat aneh. Namun, itu dipenuhi dengan kengganan dan kengganan, dan itu langsung bergema di jiwa dan dunia. Dalam keadaan tak sadarkan diri, tampak ada bayangan setinggi 3 meter yang dengan enggan melambaikan tinjunya di udara. Lambat laun, bayangan itu memudar, menjadi kabur, lalu menghilang. Pada saat-saat terakhir sebelum menghilang, Zhang Fan dapat melihat sedikit kengganan dan kengganan di wajahnya. Selain itu, ada juga rasa sakit yang sangat tersembunyi tetapi sangat kuat. Itu adalah rasa sakit karena tidak mampu melindungi tempat di mana klan deva akan bangkit dan runtuh. Apakah ini niat pedang atau keinginan dari yang mulia pedang? Zhang Fan tidak tahu. Begitu dia bergumam pada dirinya sendiri, sisa-sisa keinginannya telah hilang bersama angin dan tidak dapat dikenali lagi. Pada saat yang sama, suara aneh terdengar. DENTANG Pedang panjang yang sedari tadi tertancap di tanah, tiba-tiba miring, terjatuh, dan menghantam tanah. Setelah suara yang tajam itu, setengah dari pedang itu retak dan setengah lainnya hancur. Zhang Fan bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghentikannya. Pedang panjang yang tampaknya merupakan interpretasi paling sempurna dari kata, pedang itu benar-benar menghilang dari dunia. Dewa sang pedang mulia, baik tubuhnya maupun niat pedangnya, atau bahkan keterikatan terakhirnya, semuanya telah hilang. Pada saat ini, aura pedang yang mengisolasi dunia dan menghalangi pandangan semua orang berangsur-angsur menghilang. Suara dayung yang terdengar seperti hujan yang menghantam daun pisang juga menghilang. Dunia menjadi jelas kembali. Tanpa segala rintangan, tempat yang hanya berjarak satu lengan dari Zhang Fan tiba-tiba menjadi jelas. Di sana, ada sosok yang berdiri dengan gagah. Punggungnya saja sudah membuat orang lain merasa bahwa dia luar biasa, seolah-olah dia telah melampaui dunia. Sosok inilah yang dengan kuat menahan serangan terakhir Blat Venerable Dedeva dengan tubuh daging dan darahnya. Dia memblokir semua serangan dan melindungi Zhang Fan seperti angin musim semi saat dia melewati ambang kenaikan yang tiba-tiba. Abadi sejati di duniawi. Selain tubuh fisik dari dewa sejati duniawi, siapa lagi di dunia ini yang dapat menahan serangan mengerikan itu dengan tubuh fisiknya. Dewa Chang Feng dan Raja Serigala Bijaksana, yang merupakan makhluk-makhluk kuat kelas atas di dunia, tidak berani melakukan ini, begitu pula ki mayat pendeta dan delapan belas mayat emas. Bahkan lengan alam semesta bumi agung milik Zhang Fan tampak rapuh saat ini. Hanya True Immortal Eartli, yang dulunya merupakan makhluk paling kuat di alam semesta, yang berhasil melakukan gerakan menentang alam dengan tubuh fisiknya, meskipun ia telah mati selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Dia memurnikan harta karun dengan tubuhnya, dan harta karun itu adalah tubuhnya, dan tubuhnya juga merupakan harta karun. Ditambah dengan kekuatan mengerikan yang terkandung dalam tubuhnya, kekuatan pertahanannya sangat mengerikan. Bahkan Great Earth Universe Sleaf tidak dapat dibandingkan dengannya. Pada momen hidup dan mati itu, Zhang Fan secara naluriah melepaskan tubuh fisik dewa sejati bumi di prefektur keluarga Zee tanpa ada pikiran yang mengganggu. Tanpa kiabadi, dia tidak dapat menggerakkan tubuh fisik dari dewa sejati bumi. Namun, ketika dia meletakkannya di depannya, dia bahkan tidak perlu melakukan apapun. Itu hanya sebuah pikiran. Pikiran inilah yang membuat perbedaan antara hidup dan mati. Sambil mendesah penuh emosi, Zhang Fan mengabaikan gemuruh yang bergema di dunia, berjalan keluar, dan berbalik ke arah dewa sejati di bumi. Pada pandangan pertama, dia juga terkejut. Bagian depan tubuh fisik True Immortal Earthly ditutupi dengan tanda-tanda yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah telah dipotong oleh ratusan juta pedang panjang pada saat itu, dan tidak ada satu bagian pun yang luput. Sebagian besar tanda-tanda ini adalah tanda-tanda putih pada kulit. Dapat dibayangkan bahwa sebagian besar serangan bahkan tidak meninggalkan tanda seperti itu. Beberapa tanda lebih dalam, dengan warna merah kemasan samar, seolah-olah kekuatan itu telah menembus kulit, dan ada sedikit jejak darah. Saat Zhang Fan melihat tanda-tanda ini, sebagian besarnya memudar dan hilang, kecuali satu, yang tidak berubah sama sekali. Bekas luka ini pula yang membuatnya mengerti pada tubuh fisik dewa sejati duniawi, ada tanda darah kemasan, dari garis rambut dan dahi, terus ke bawah, seakan-akan ada garis yang membagi wajahnya menjadi dua bagian. Dia melihat ke bawah, dan dia bisa melihat garis tipis darah di leher dan tubuhnya terus memanjang ke bawah. Serangan ini tampaknya hendak membelah True Immortal Eartley menjadi dua. Kengerian yang tak terbatas. Keterkejutan di mata Zhang Fan berangsur-angsur berubah menjadi kelegaan. Pada titik ini, dia benar-benar mengerti betapa benarnya reaksinya yang hampir naluriah itu. Di bawah kaki True Immortal Eartley, sebuah lubang seukuran mangkuk muncul di tanah Cloud Key. Tidak peduli seberapa bergejolaknya Cloud Key, lubang itu tidak dapat ditutup. Lubang ini sangat dalam, dan Zhang Fan tidak dapat melihat dasarnya, tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Mungkinkah, itu langsung menembus alam surga dan sampai ke alam awan? Yang tidak diketahui Zhang Fan adalah bahwa saat ini, semua ahli di alam awan terkejut, dan alam awan tampak mendidih. Dia melakukan suatu gerakan. Yun Heyao, penguasa jurang awan prefektur tengah, berdiri di bawah pohon ilahi prefektur tengah, menatap alam surga di langit. Matanya yang indah memiliki kerumitan yang tak terlukiskan. Ada rasa terkejut, impulsif, ragu-ragu, takut, rindu, malu-malu, dan seterusnya. Tepat di bawah pusat alam surga, sebuah kibilah yang panjangnya puluhan ribu kaki menerobos, dan suara bilah yang menggetarkan itu bahkan menutupi seruan para kultifator dan manusia di alam awan yang melihat pemandangan ini. Pada saat yang sama, di prefektur awan timur dan tiga prefektur awan besar lainnya, di perbatasan yang sunyi, empat master abis lainnya, para ahli yang dikenal luas maupun yang disembunyikan, semuanya mengangkat kepala mereka dan melihat ke atas menyaksikan pemandangan ini. Identitas mereka berbeda, dan kultifasi mereka berbeda, tetapi satu-satunya kesamaan mereka adalah tatapan rumit di mata mereka. Mereka yang bersedia menjadi budak, bersedia menyerahkan hidup mereka di tangan orang lain, selalu menjadi minoritas di antara para ahli sejati. Siapa yang tahu berapa banyak orang yang menantikan hari ini, dan juga takut akan hal itu? Jika kami tidak berhasil, kami mati demi tujuan yang benar. Saat kibila pedang yang mengerikan itu berangsur-angsur memudar, dan kibila pedang yang patah menyebarkan awan sejauh miliaran mil, siapa yang tahu berapa banyak cahaya yang mengalir berkumpul ke arah prefektur tengah? 1159 Gemuruh 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 itu bukan suara guntur, juga bukan suara batu-batu besar yang menggelinding dari gunung. Itu hanya getaran alami tanah saat ia mendarat selangkah demi selangkah. Pada saat ini, awan-awan di kumpulan awan itu pecah atau menghilang. Angin kencang itu meredah atau menghilang. Hanya Zhang Fan yang maju selangkah demi selangkah. Pada suatu saat, tubuh dewa sejati bumi telah disimpan. Mata Zhang Fan dipenuhi dengan tekat saat ia memantulkan lempengan awan berwarna merah darah dan nama-nama berlumuran darah di atasnya. Dia sama sekali tidak menyadari betapa terguncangnya istana dewa di alam surga yang meluap dan kekacauan macam apa yang sedang terjadi di lima provinsi awan di dunia di antara awan. Yang bisa dia lihat hanyalah lempengan darah dan tempat yang sebelumnya ditempati oleh yang mulia pedang. Tanpa penekanan kipedang dari yang mulia pedang surgawi, area yang hanya memiliki keliling beberapa puluh kaki secara bertahap menjadi berbeda di mata Zhang Fan. Lingkarnya kurang dari 30 meter, tidak peduli bagaimana dia melihatnya. Namun, wilayah kecil itu tampak seperti seluruh dunia di mata Zhang Fan sekarang. Cincin samar cahaya putih pekat membagi wilayah 30 meter di bawah tablet. Warna cincin itu seputih salju, murni, dan tembus cahaya. Cincin itu bergerak di antara kenyataan dan ilusi, seperti sumur, atau seperti harta karun yang hilang di sana. Yun Sin. Secercah kegembiraan dan keinginan melintas di mata Zhang Fan. Tidak diragukan lagi, itu adalah inti dari seluruh kumpulan awan. Disanalah Sutong pernah mencapai pencerahan di masa lalu. Setelah menyingkirkan penghalang terakhir, Yun Sin akhirnya melepaskan semua penyamarannya dan menampakkan dirinya di hadapannya. Sebelum dia menyadarinya, Zhang Fan telah melangkah ke dalam lingkaran cahaya. Pada saat itu, seluruh lingkaran cahaya tiba-tiba bersinar terang. Kemudian, seperti gelombang kabur, cahaya itu menyelimuti seluruh tubuhnya. Ini. Langkah kaki Zhang Fan tiba-tiba terhenti. Alisnya berkedut. Terkejut. 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 Segala macam ekspresi muncul di wajahnya. Jadi begitu. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas dalam-dalam. Rasa percaya diri dan bangga seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya muncul kembali di wajahnya. Pada titik ini, dia sudah melihat semuanya. Zhang Fan tidak menyelidiki secara langsung di mana Yun Sin berada. Sekarang bukan saatnya. Sebaliknya, dia melangkah maju dan tiba di depan tablet itu, perlahan mengulurkan tangannya. Gemuruh. Energinya bergetar dan tabletnya bergetar. Rasanya seperti seorang wanita yang dibesarkan di kamar tidurnya tiba-tiba disentuh oleh seorang pria asing. Reaksinya sangat intens. Di bawah telapak tangan Zhang Fan, tablet darah itu tidak lari, tetapi kata-kata berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya di atasnya terus-menerus berputar, seperti ikan di dalam jaring, terus-menerus berjuang. Saat kata-kata itu berputar seolah-olah hidup, garis-garis darah yang tak terhitung jumlahnya terjerat dan bergetar. Mereka seperti akar pohon yang tertiup angin kencang, bergoyang tidak beraturan. Pada saat yang sama, di alam awan, banyak sekali orang yang menunjukkan ekspresi kesakitan. Mereka memegang dada atau menundukkan kepala, seolah-olah serangan aneh itu telah menembus segalanya dan langsung masuk ke tubuh mereka. Orang-orang ini, dari kultifator jiwa baru lahir sempurna hingga bayi yang baru lahir, tidak peduli siapa mereka, semuanya merasa tidak ada banyak perbedaan. Dalam sekejap, mereka semua menghentikan apa yang sedang mereka lakukan. Manusia biasa dan kultifator tingkat rendah baik-baik saja. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Pada saat ini, ketidaktahuan adalah kebahagiaan terbesar. Para ahli yang sebenarnya, para ahli yang memiliki kualifikasi untuk berhubungan dengan rahasia inti dunia ini, benar-benar berbeda. Mereka semua terkejut, senang, takut, atau penuh harap. Mereka semua menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan melakukan tindakan yang sama, menatap ke langit. Mereka mengerti bahwa segel yang telah mengikat orang-orang di alam awan selama bertahun-tahun telah diaktifkan. Zhang Fan tidak menganggap dirinya sebagai penyelamat dunia. Tatapan penuh rasa terima kasih dan kekaguman dari orang-orang ini tidak meninggalkan riak apapun di hatinya. Dia bahkan tidak memikirkan bagaimana tindakannya akan merugikan orang-orang di alam awan. Dia hanya dengan tenang membelai tablet darah itu dengan tangannya. Setiap kali tangan Zhang Fan menyentuhnya, cahaya lima warna akan mengikutinya seperti bayangan di bawah matahari, muncul dan meresap ke dalam tablet darah. Tentu saja, dia tidak hanya membelainya. Sebaliknya, dia menggunakan teknik pemecah batasan lima elemen besar seperti angin musim semi dan hujan, perlahan-lahan menuangkannya ke dalam tablet darah. Zhang Fan tidak ingin menjadi penyelamat dunia, tetapi itu tidak berarti dia ingin menjadi Al Gojo. Kalau saja dia menggunakan teknik penghancur batasan lima elemen besar atau bahkan cahaya ilahi lima warna secara paksa pada tablet darah, tidak akan mengherankan jika orang-orang di alam awan telah musnah atau kehilangan empat atau lima lapis jumlah mereka. Baru setelah memahami hal ini, dia bisa merasakan kehatian Zhang Fan saat ini. Seolah-olah puluhan juta atau bahkan ratusan juta manusia setipis kertas di tangannya dan selembut lonceng. Jika dia mengerahkan sedikit lebih banyak kekuatan, dia akan hancur berkeping-keping. Setelah waktu yang lama, Zhang Fan menghela napas panjang dan perlahan menarik tangannya. Ekspresinya berfluktuasi, tetapi akhirnya kembali normal. Teknik pemecah batasan lima elemen agung adalah teknik yang luar biasa. Teknik itu telah menghancurkan semua teknik terlarang di dunia dan menyerap semua harta karun ajaib di dunia. Teknik itu tidak pernah mengecewakan Zhang Fan, dan kali ini tidak terkecuali. Setelah teknik pemecah batasan lima elemen besar, tablet darah ini dan metode yang dibuat oleh leluhur para celestial tidak dapat lagi disembunyikan dari matanya. Tidak sulit untuk menghancurkan tablet darah ini dan membebaskan penduduk alam awan dari kendali celestial. Ada tiga cara. Pertama, dia bisa menghancurkan tablet darah ini dengan kekuatan eksternal. Dengan cara itu, nama-nama pada tablet darah, serta orang-orang penting di alam awan, kemungkinan besar akan langsung mati. Kurang dari 1 dari 10 ribu akan selamat. Kedua, Zhang Fan dapat menggunakan teknik penghancuran batasan lima elemen besar untuk langsung menghapus kunci kumpulan awan dan metode yang ditetapkan oleh kaum celestial. Hasil ini sedikit lebih baik daripada kehancuran hebat sebelumnya, tetapi tidak jauh lebih baik. Setelah melakukan ini, sebagian besar orang di alam awan akan dikuburkan bersama mereka. Akan menjadi berkah dari surga jika hanya sebelas dari mereka yang bisa bertahan hidup. Kalau mereka benar-benar menjadikan dunia sebagai tanggung jawab mereka dan menjadikan penyelamatan rakyat alam awan sebagai cita-cita mereka, maka cara ini bukanlah hal yang mustahil. Jika Yun Heyao dan yang lainnya, jika mereka benar-benar tidak peduli dengan keselamatan mereka sendiri, kemungkinan besar mereka akan memilih metode ini. Namun, Zhang Fan bukanlah mereka. Baginya, penduduk alam awan bisa diselamatkan atau tidak. Kehendak surga bagaikan pisau, dan hati surga bagaikan besi. Surga tidak peduli apa niat Zhang Fan dalam melakukan ini. Bagaimanapun, setelah melakukan ini, orang-orang di alam awan akan diselamatkan, tetapi dia harus menanggung pembunuhan tanpa batas. Zhang Fan sangat yakin bahwa dengan kekayaannya yang besar dan hati dao yang teguh, bahkan jika dia membunuh surga, itu tidak akan memengaruhi nasibnya. Namun, dia tidak perlu menanggung tablet darah yang tak terbatas. Jika dia tidak punya cara lain dan hanya bisa mengikuti jalan Sutong saat itu, dia tidak akan ragu untuk langsung menghancurkan tablet ini. Ini akan cukup untuk melemahkan keberuntungan lapisan ketujuh alam awan, memberinya lebih banyak keyakinan dalam mengendalikan kumpulan awan untuk menerobos ke alam transformasi dewa. Akan tetapi, dia punya cara lain, jadi dia dengan sopan menolak pembunuhan mengerikan itu. Kenyataannya, selain kedua cara yang disebutkan sebelumnya, masih ada satu cara lagi yang bisa mematahkan kendali tablet darah dan menyelamatkan penduduk alam awan. Mudah untuk dikatakan, namun tak lebih dari sekadar mengendalikan kumpulan awan sepenuhnya dan menjadi penguasa harta karun sihir sumber alam awan. Dengan begitu, akan menjadi hal yang wajar untuk langsung melucuti tablet darah melalui kolam awan, dan dia tidak perlu menanggung pembunuhan yang tak terbatas. Dia juga dapat sepenuhnya menyelamatkan orang-orang di alam awan. Namun, metode ini tidak mudah untuk dilakukan. Bahkan Zhang Fan saat ini tidak memiliki kepercayaan diri penuh, setidaknya sebelum roh primordialnya mencapai tahap lanjut. Penduduk alam awan, semoga beruntung. Zhang Fan menatap tablet darah di depannya dan perlahan berbalik. Mari kita lihat apakah kehendak surga menyertaimu. Jika kehendak surga ada di sini, aku tentu akan bergerak. Jika kehendak surga ada di sana, maka jangan salahkan aku. Zhang Fan melangkah maju perlahan. Tempat di mana dia mendarat adalah tempat di mana Dewa Pedang Mulia telah tidur selama bertahun-tahun. Dia tidak berbicara pada dirinya sendiri dengan sok. Jika dia memiliki kesempatan untuk mengeluarkan tablet darah setelah roh primordialnya mencapai tahap lanjut, dia tentu akan melakukannya. Bagaimana mungkin Ras Surgawi, seorang pecundang, dapat memahami harga diri manusia? Jika benar-benar tidak ada kesempatan, dengan kepribadian Zhang Fan, dia tidak akan mempertaruhkan nyawanya untuk orang-orang yang tidak ada hubungannya. Bisikan itu perlahan menghilang. Zhang Fan sudah duduk bersila dan perlahan menutup matanya. Tiba-tiba, seluruh dunia menjadi sunyi, seperti sebelum fajar. Tidak ada cahaya, tidak ada bayangan, tidak ada suara, dan semuanya sunyi, menunggu teriakan burung gagak. Di tubuh Zhang Fan, yang duduk dengan kaki disilangkan, napasnya semakin lemah, seolah-olah dia telah tertidur lelap. Lebih seperti ada sesuatu yang terus-menerus ditarik keluar dari tubuhnya. Itulah kekuatan jantung awan, atau kumpulan awan. Indra ketuhanan Zhang Fan, melalui hati awan tempat dia duduk, tiba-tiba menutupi seluruh kolam awan bagaikan seekor kuda liar yang lepas kendali. Apa yang lebih kuat dari indra ketuhanan adalah pikirannya. Di bawah peningkatan kumpulan awan dan efek yang tidak dapat dijelaskan, indra Zhang Fan tiba-tiba menyebar seperti jaring besar. Istana giyok, istana emas, paviliun, paviliun tari, dan kuil. Di bawah selubung pikiran Zhang Fan, istana surgawi di alam surga yang meluap bukan lagi rahasia. Saudara Zhang, apakah kamu berhasil? Di sebuah halaman, Tuan Muda Yun Yuan mondar mandir di ruangan itu. Sesekali ia menendang sajadah di lantai dan menabrak meja serta kursi batu, tetapi ia tampaknya tidak menyadarinya. Dia tetap tinggal di halaman, berpura-pura menjadi Zhang Fan dan menutupi kepergiannya selama berhari-hari. Di sekelilingnya, Yun Hua, Yun Yun, Wu Lian, dan yang lainnya terdiam. Jelas mereka juga sedang berpikir. Pembunuhan Zhang Fan terhadap penguasa pedang surgawi sangatlah dahsyat. Bahkan mereka yang disebut, yang terhormat, yang berada dalam tahanan rumah seperti mereka dapat dengan jelas merasakan teror yang terkandung di dalamnya. Saat itu, masih banyak orang yang datang untuk menjemput orang. Setelah kejadian itu, semua ekspresi mereka berubah dan mereka segera pergi, seolah-olah mereka telah berkumpul di suatu tempat. Sejak saat itu, tempat di mana mereka, para yang mulia, berada, seakan terlupakan. Selain dilarang pergi, tidak ada seorang pun yang datang untuk memperhatikan mereka. Apa yang harus kita lakukan? Yun Yuan menjadi semakin cemas. Dia tiba-tiba berhenti dan berbalik untuk berteriak. Tunggu. Tepat pada saat ini, terdengar suara dingin. Itu adalah Wu Lian. Dia perlahan berdiri, dan suaranya masih dingin. Kita hanya bisa menunggu, menunggu kabar dari rekan Dao Isang, menunggu pesan dari Master Abis. Ada satu kalimat lagi yang tidak dikatakan, tetapi entah itu Yun Yuan atau Yun Hua, mereka semua tahu di dalam hati mereka. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Tak berdaya dan putus asa, semua orang, termasuk Yun Yuan, duduk dengan putus asa. Tidak peduli seberapa enggan mereka, mereka tahu bahwa apa yang dikatakan Wu Lian benar. Pada saat ini, suatu perasaan aneh, seperti riak air, menyelimuti seluruh ruangan dan beriak di hati setiap orang. Ini. Yun Hua tiba-tiba berdiri, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. 1160 Ini. Yun Hua tiba-tiba berdiri, dan ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya. Guru. Zhang Fan. Seolah-olah dia merasakan kehadiran Zhang Fan di langit, dia merasa seolah-olah ada seseorang yang sedang menatapnya, seolah-olah ada suhu. Tak ada aura, tak ada indera ketuhanan, tak ada suara, tak ada yang bisa membuktikan identitasnya, namun Yun Hua tahu kalau itu memang dia. Ini adalah perasaan istimewa yang dibawa oleh tubuh seorang dewa bumi sempurna kepada mereka berdua, yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Apa yang sedang terjadi? Wu Lian dan yang lainnya berdiri dan bertanya dengan heran. Jenis yang langsung melintasi langit dan bumi ini bagaikan lautan hangat yang tiba-tiba membasahi semua orang, dan sebelum mereka bisa bereaksi, lautan itu lenyap tanpa jejak, membuat mereka merasa tersesat dan bingung. Lalu mereka semua menyadari keterkejutan di wajah Yun Hua. Apakah itu rekan Sekte Zhang? Ekspresi Wu Lian berubah, dan dia tiba-tiba mendapat ide dan bertanya. Ya, peri Yun Hua menganggup tanpa ragu. Dalam sekejap, Wu Lian, Yun Yuan, Yun Yun, dan yang lainnya semuanya menghela napas panjang. Mereka tidak khawatir dengan keselamatan Zhang Fan, tetapi lebih karena mereka tahu bahwa gerakan yang mengguncang bumi itu tidak merenggut nyawa Zhang Fan, dan itu sudah cukup. Dalam waktu sesingkat itu, pikiran Zhang Fan menghilang tanpa jejak dari persepsi mereka. Jika bukan karena semua orang, itu akan seperti mimpi. Tunggu. Kita hanya bisa menunggu. Mereka hanyalah pion yang tidak berarti dalam permainan antara klan surgawi dan klan manusia di seluruh alam awan. Selain menunggu, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Ada beberapa desahan, lalu keheningan. Pikiran Zhang Fan bagaikan burung rok yang mengembangkan sayapnya, atau gelombang pasang yang naik, dan tiba-tiba menyebar ke seluruh alam surga yang mengisi. Dalam prosesnya, dia tidak tahu berapa banyak makhluk surgawi yang dia lihat, beberapa panik, beberapa murung, beberapa takut, dan beberapa bersemangat, bola balik di alam surga yang mengisi. Ras Celestial terbiasa hidup damai. Menghadapi perubahan mendadak seperti itu, reaksi para Celestial tidak ada apa-apanya di mata Zhang Fan. Ada yang berlari ke arah Yun Qi, ada pula yang berlari ke arah sebaliknya, namun sebagian besarnya bagaikan lalat tanpa kepala, bingung harus berbuat apa. Reaksi pihak klan surgawi juga sangat lambat. Baru pada saat inilah suara seperti lonceng bergema di langit dan bumi. Ledakan, ledakan. Suara ini sedikit lebih lemah dari suara bell, tetapi tampaknya sangat menusuk. Sebelum suara itu menghilang, suara itu telah menyebar ke setiap sudut alam surga yang mengisi. Suara ini jelas merupakan sinyal yang mirip dengan sebuah pertemuan. Tiba-tiba, semua Celestial yang masih bergerak melalui langit berhenti di kehampaan, dan kemudian dengan kepakan sayap mereka, mereka terbang ke arah yang sama. Seberapa besarkah alam surga yang meluap? Makhluk surgawi itu tidak dapat menandingi kecepatan pengagung. Hanya dalam beberapa lusin tarikan napas, mereka mendarat di sebuah lembah kecil. Istana surgawi alam surga yang meluap awalnya merupakan kumpulan istana yang ramai, kumpulan esensi dari delapan penjuru. Namun, tempat di mana sekelompok makhluk surgawi turun hanyalah sebuah lembah sederhana dan tanpa hiasan. Di balik lembah, ada awan dan kabut. Awan dan kabut itu samar dan tipis, dangkal dan jarang, seperti lapisan tipis kain kasa. Dengan sedikit usaha, orang bisa melihatnya, dan dengan angin sepoi-sepoi, orang bisa meniupnya. Di depan tempat di mana awan dan kabut bertahan, ada tiga pondok jerami kecil. Pondok beratap jerami itu sangat kecil sehingga hanya memiliki radius 3 hingga 5 anak tangga. Jika itu adalah seorang pria kekar dengan penampilan yang agung, akan sulit baginya untuk berbalik. Dapat dikatakan bahwa dia sangat berhati-hati. Namun, di mata para makhluk surgawi yang bergegas datang, ketiga pondok jerami kecil ini jelas luar biasa. Setelah tiba di lembah kecil ini, mereka semua secara sadar turun dari langit dan berjalan ke dalam lembah. Ini belum semuanya. Kehidupan yang awalnya damai tiba-tiba hancur. Sebagian besar orang di langit menunjukkan ekspresi khawatir atau marah. Singkatnya, wajah mereka dipenuhi dengan emosi. Namun, setelah berdiri dengan tenang di depan tiga pondok beratap jerami, mereka semua menjadi tenang. Ketenangan ini bukan karena pengaruh kekuatan eksternal. Jika seseorang memiliki keyakinan penuh, mereka yakin bahwa tidak akan ada yang sulit bagi orang-orang di tiga pondok beratap jerami itu. Satu orang, tiga sampai lima orang, seratus delapan puluh orang. Sesaat kemudian, ada lebih dari seratus orang berdiri di depan tiga pondok jerami kecil. Dapat dikatakan bahwa makhluk surgawi telah berkumpul di sini. Ketika makhluk surgawi terakhir tiba, sebuah lonceng giyok kecil jatuh dari langit di atas tiga pondok beratap jerami. Lonceng itu menembus atap bulu dan mendarat di dalamnya. Jelaslah, tempat para makhluk surgawi berkumpul adalah lonceng giyok kecil yang tidak mencolok ini. Mendesah. Tiba-tiba, terdengar suara desahan seperti suara lonceng giyok. Tak lama kemudian, ada perubahan-perubahan seorang lelaki tua di dalamnya. Itu adalah pesona yang tak terlukiskan. Hari ini tetap datang. Sumber suara ini adalah tempat di mana lonceng giyok kecil itu mendarat, yang ada di tengah-tengah tiga pondok jerami. Apa yang akan datang tidak dapat dihindari. Seolah menjawab, sebuah suara datang dari pondok kecil di sebelah kiri. Ada gemuruh guntur samar-samar dalam suara ini, seolah-olah setiap suara dapat mendatangkan kekuatan guntur dan kilat surgawi. Jika mereka datang, biarlah. Apakah kita takut pada mereka? Suara ketiga terdengar. Suara itu setajam pedang panjang dan mengandung sedikit kesedihan dan kemarahan. Suara itu tersembunyi dalam suara pedang. Generasi muda di depan pondok jerami itu tidak bisa menahan diri untuk menutup telinga mereka. Mereka semua tampak sengsara. Ledakan. Begitu ketiga suara itu berakhir, ketiga pondok beratap jerami itu meledak seakan tersambar petir. Di dalam pondok beratap jerami yang memenuhi langit, tiga sosok yang tingginya sekitar sepuluh kaki muncul di hadapan sekelompok celestial. Tinggi badan mereka yang sangat dilebih-lebihkan di depan orang biasa, merupakan bagian yang paling tidak mencolok di antara mereka bertiga. Ketiganya muncul dari pondok beratap jerami. Seolah-olah mereka langsung terbebas dari semua belenggu. Aura mereka bergetar, menggerakkan energi esensi langit dan bumi, membentuk tiga ilusi besar. Orang di tengah memiliki lonceng diok yang tergantung di atasnya. Lonceng itu bergetar, dan dalam keadaan tak sadarkan diri, lonceng itu seperti berdentang. Orang di sebelah kiri memiliki sayap berwarna ungu di punggungnya. Ada petir yang mengalir di sekelilingnya, dan ada patung raksasa yang mengerikan di atas kepalanya yang dipenuhi pola petir. Orang di sebelah kanan berdiri di sana, tetapi dia seperti pedang panjang yang telah terhunus. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan aura tajam. Di atas kepalanya, bola cahaya mekar. Bola itu menyilaukan dan menyilaukan, dan garis besar pedang dewa bisa terlihat samar-samar. Entah itu lonceng diok, raksasa petir, atau pedang panjang cahaya, mereka mungkin ada. Namun, apa yang ada di atas kepala mereka bukanlah entitas fisik, tetapi manifestasi dari kondensasi kekuatan yang kuat. Itu saja sudah menunjukkan betapa mengerikannya mereka bertiga. Mereka semua berada di atas Celestial Saber Venerable. Nenek Moyang Surgawi. Jika Zhang Fan ada di sini, dia pasti akan berseru. Ketiga orang di pondok beratap jerami itu 70% hingga 80% mirip dengan yang mulia pedang surgawi dalam hal fisik dan temperamen. Yang lebih mengerikan adalah kekuatan tubuh mereka, yang tidak dapat dibandingkan dengan tubuh kosong yang mulia pedang. Leluhur lima surgawi adalah ahli-ahli teratas yang memimpin ras surgawi untuk menduduki alam awan. Mereka adalah orang-orang yang dapat memanggil angin dan hujan dalam pertempuran seratus ras yang hebat. Di antara lima leluhur surgawi, yang mulia pedang dan leluhur lainnya telah meninggal lebih awal. Ketiganya adalah satu-satunya leluhur surgawi yang tersisa. Salam, leluhur. Begitu mereka bertiga muncul, lebih dari seratus Celestial di depan pondok jerami itu berlutut di tanah dan bersujud. Anak-anak, berdirilah. Tidak perlu bersikap sopan begitu. Leluhur yang berada di tengah ketiga leluhur mengangkat mereka. Suara yang terdengar seperti lonceng diok bergema, dan kilangit dan bumi pun berubah. Seperti tangan raksasa yang tak terlihat, mereka mengangkat semua orang. Tak peduli tingkat kultifasi mereka, jiwa baru lahir atau pendirian fondasi, di bawah dukungan ini, semuanya tampaknya tak sanggup menahan beban kekuatan itu dan tiba-tiba bangkit. Terima kasih, para leluhur. Bangsa Celestial tidak menganggapnya aneh. Menurut mereka, kekuatan para leluhur tidak ada bandingannya di dunia. Oleh karena itu, ketika mereka mengetahui bahwa para leluhur telah memanggil mereka, mereka langsung merasa lega. Sayangnya, para Celestial menatap ketiga leluhur itu dengan penuh harap, tetapi mereka tidak melihat sedikitpun kesedihan di mata mereka. Hanya ada sekitar seratus orang yang tersisa. Apakah surga benar-benar ingin mengakhiri perlombaan surgawi? Ketiga leluhur surgawi saling memandang dan merasakan ketidakberdayaan dan kesedihan di hati masing-masing. Ini adalah hukum langit dan bumi, ini adalah hasil takdir. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat mengganggunya. Perasaan seperti pohon tua yang melihat cabang-cabang dan daun-daunnya layu sedikit demi sedikit membuat mereka hampir gila. Kemudian, mereka mengalihkan kemarahan mereka ke tempat baru. Aku ingin melihat siapa yang berani menghancurkan sisa-sisa siaudao dan menyentuh fondasi ras surgawiku. Leluhur surgawi masih diam-diam marah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatakannya dengan lantang dan memerintahkan anak-anaknya untuk memotong musuh yang menyerang menjadi ribuan bagian. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh terjadi. Hmm. Ketiga leluhur surgawi tertegun sejenak, lalu ekspresi mereka berubah. Segera setelah itu, lebih dari seratus Celestial jelas merasakan perasaan unik, seolah-olah mereka sedang tenggelam dalam air. Itu sangat aneh, seolah-olah itu tiba-tiba muncul di hati mereka tanpa alasan. Leluhur surgawi dengan suara yang terdengar seperti lonceng giok itu diam-diam marah. Dia tidak menginginkan apapun selain memotong musuh yang menyerang menjadi ribuan bagian. Tepat pada saat ini, perasaan aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Perasaan ini melintas, dan ekspresi leluhur surgawi langsung menjadi sangat jelek. Dia sebenarnya sudah. Apakah sudah terlambat? Ketiga leluhur surgawi itu semua tercengang. Para Celestial biasa di bawah panggung mungkin tidak mengerti apa artinya ini, tetapi bagaimana mereka bisa menyembunyikannya dari mereka bertiga. Dia mengendalikan Cloud Pond secepat itu. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Pergi ke danau surga. Bunuh dia. Bunuh dia. Bunuh dia. Leluhur surgawi dengan bayangan pedang panjang di atas kepalanya tiba-tiba mengeluarkan raungan yang sangat keras. Dia seperti singa yang marah, melambaikan tangannya dan berteriak. Bersamaan dengan suara dan gerakannya, suara pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya yang terhunus bergema di antara langit dan bumi. Ada juga kipedang dingin yang melintasi tubuh. Ya. Mereka buru-buru menjawab, dan kelompok Celestial itu mundur seperti air pasang. Hanya tiga Celestial Ancestor yang tidak bergerak. Terlambat. Terlambat. Sudah terlambat. Leluhur surgawi dengan lonceng diok di atas kepalanya menggelengkan kepalanya dan mendesah. Suaranya tidak keras dan tidak mengerahkan kekuatan apapun, namun mampu membuat leluhur yang terhormat pedang surgawi mengempis bagaikan balon. 36 tahun. Saya harus menunggu selama 36 tahun. Leluhur pedang surgawi bergumam pada dirinya sendiri, wajahnya penuh kekecewaan. Dia adalah mantan pedang mulia dari lima leluhur surgawi, dan dia memiliki hubungan dekat dengan pedang mulia surgawi. Di masa lalu, dia tidak bisa menghentikannya dari kematian, dan hari ini, dia tidak bisa segera membalas dendamnya. 36 tahun kemudian, saat Cloud Pond terbuka lagi. Tunggu. Leluhur yang terhormat lonceng awan tampaknya tahu apa yang sedang dipikirkannya dan menepuk bahunya. Saat ini, lebih dari 100 Celestial telah menghilang di Cakrawala. Tujuan mereka adalah di mana Cloud Pond berada.